Selamat bergabung kembali di Bincang Happy Malam Hini ya. Hari ini kita berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Masih bisa bernafas ya. Artinya kita masih diberikan kesempatan lagi untuk menikmati kehidupan ya. Dan kita juga tidak ingin kita wajib untuk mengisi lah hidupan ini dengan Bincang Happy Malam Hari Ini ya. Ini malam hari ini tema kita adalah pentingnya penerapan keamanan cyber ya untuk industri. Nanti dengan arah sumber kita, disini ada kakak kita yang paling jago dalam bidang IT kayaknya ya. Kak Sepian ya kak ya. Kak Sepian Reno Widianto. Ini banyak banget itu ya kak. Bisa diminta satu ya. Master of Engineering, Master Computer, apa lagi? EC, SH ini apa kak? Itu lebih ke sertifikasi profesi. Sertifikasi ya. CCB, kemudian FPC, kemudian ACA Security. Oke, luar biasa ya. Ini kayaknya narasumber yang memiliki titel terpanjang kak, setanjang bincang happy yang pernah kita lakukan. Oke. Ya apa kak? Luar biasa ya. Kita bersyukur nih kak Sepian mau bergabung ya. Mau menjadi narasumber, mau bagi-bagi umumnya. Oke, sebelum kita kemulai, seperti biasa. Silahkan kak Eko. Apo di spits kak. Kak Eko monitor. Oke, oke. Dikopi, dikopi. Keren-kener kan? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan, nama budaya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ketemu lagi di acara yang ditunggu-tunggu, Bincang Happy. Di mana kita kedatangan narasumber yang canggih ya. Kompeten sekali di bidangnya. Ayang Beb, Reno. Jadi, ini mungkin baru pertama ya, Mas Reno ya. Betul. Iya, jangan kaget ya, Mas. Jadi, kita di sini memang di lain tempat. Kalau webinar serius-serius, di sini memang bebas ya. Sambil ngopi, sambil ngeteh, bebas. Nah, jadi malam ini kita belajar masalah keamanan cyber. Jadi, memang cyber itu sudah menjadi, mungkin kalau boleh dibilang, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok kita dalam dunia kerja maupun dunia kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya internet atau IoT, Internet of Things. Itulah, pada saat kita mempunyai jaringan yang luas terhubung dengan orang lain, maka akan ada celah terjadinya criminalitas atau tindak bidana. Nah, makanya di sini kita mau belajar pentingnya keamanan di cyber. Karena memang ada cyber war, cyber attack, ya. Psycho cyber juga ada. Terus, ada lagi kalau kemarin kita belajar digital forensik, ya, itu bisri, itu jagonya. Jadi, mari kita nikmati sama-sama, ya. Seperti poin 1, 2, 3-nya. Apa yang kita tahu belum tentu orang lain tahu. Apa yang orang lain tahu belum tentu kita tahu. Dan jangan pernah membatasi diri dari ilmu-ilmu yang baru. Oke, itu aja, El, dari saya. Terima kasih. Silakan, Ibu Sinden. Oke, thank you, Kak Eko. Jadi, memang malam ini materi kita khusus, ya, kakak-kakak semua, ya. Ini materi yang memang mungkin bagi kita ada yang baru, ya. Tapi, namanya kita ingin dapat ilmu, ilmu apapun, kita membuka diri untuk bisa atau membelajar, ya. Kalau kita membelajar atau membuka diri, pasti kita bisa jadi tahu, paling enggak, ya. Kemudian, kita juga bisa memiliki pengalaman juga, ya, setelah kita tahu, ya, melalui ilmu yang kita dapatkan nanti malam hari ini, ya. Oke, baik, kita akan mulai, Bapak-Ibu. Sebelum kita akan mulai, saya akan infokan dulu. Induction online kita, ya, malam hari ini, ya. Sebelum kita mulai, ya. Yang pertama, sebelum kita mulai, mari kita berdoa juga, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Kita doakan juga bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita, yang mungkin, ya, ada yang dalam kondisi sakit, mungkin, ya, atau ada yang dalam isolasi mandiri, ya. Kita doakan supaya juga tetap sehat, ya, dan bisa beraktifitas, ya, bersama-sama dengan kita, ya. Oke, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, baik, yang kedua, pastikan power connection terhubung dengan baik, ya, kakak-kakak, ya, jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata, oh, charger-nya ketinggalan di kantor, oh, charger-nya ada di rumah, gitu, ya. Nah, pastikan kita sudah tersambung atau terhubung dengan power connection, ya. Kemudian yang ketiga, karena kita online, pastikan internet atau kuota atau IV kita cukup, ya, karena kadang-kadang kalau misalnya sinyalnya kutus, kutus atau sinyalnya up and down, ya, kadang-kadang mempengaruhi untuk kualitas suara dan video, ya. Oke, kemudian yang keempat, pastikan audio terdengar dengan baik, kemudian video juga bisa kita lihat dengan baik materinya, materi nanti akan kita share juga di grup PMC, ya, silahkan nanti yang mau lihat, silahkan materinya akan di-share, ya. Kemudian yang kelima, pastikan juga kontras dan pencahayaan cukup, ya, jadi jangan terlalu gelap, nanti ngantuk, jangan juga terlalu terang, ya, pastikan senyaman mungkin, ya, untuk pencahayaan. Kemudian yang keenam, pastikan secara ergonomis posisi di duduk kita, ya, pastikan kita senyaman mungkin, dan jarak mata juga tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, ya. Kemudian yang ketujuh, pastikan kita juga, di dekat kita ada minuman, ya, mungkin ya, ada makanan, silahkan, nanti mungkin yang haus, ya, di kita tidak jauh-jauh, ya, ada minuman dan makanan kecil yang ada dekat dengan kita, ya. Karena kita nanti sampai subuh, nih, Kak, setian, ya. Gimana, Kak, bisa sampai subuh? Terima kasih. Nanti silahkan, ya, mau bertanya, ada kolom tanya-jawab, ya. Dan untuk hari ini, Kak Eko, kita akan ada berapa door price, Kak Eko? Kak Eko Monitor? Saya siapin tiga, ya, dari Hager, tuh, nanti buat Narsum otomatis dapat satu. Oke, baik. Tinggal kirim aja alamatnya, ntar saya kirim. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Jadi, kita nanti akan ada door price, tapi caranya untuk mendapatkan door price, nanti akan ada soal yang akan diberikan, sama seperti minggu lalu, ya. Akan ada soal yang akan diberikan di link, silahkan. Diisi nama, ya, kemudian diisi jawabannya apa, pilihan ganda juga, nanti bagi peserta yang bisa menjawab dengan baik, ya, dengan nilai yang benar, dengan jawaban yang benar, dan paling cepat akan mendapatkan door price. Akan ada tiga tumblr, ya, Kak Eko, ya. Ya, siap. Jadi, bagi tiga orang yang beruntung, silahkan diisi nanti untuk door price-nya, ya. Itu saja, mari kita nikmati, dan kita simak bersama materi yang akan dibawakan oleh Kak Sertian. Mari, Kak Sertian, silahkan, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, layarnya terlihat? Kelihatan, 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 ya. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Alhamdulillah, Wurraha, Selamat malam, teman-teman. Nah, saya baru pertama kali, nih, ditampil di sini berkat ajakan dari kolega. Dulu kolega saya, itu Pak Purwandito, Tuls Asmoro. Sekarang dia sudah menjadi HOD, Head of Department. Luar biasa sekali. Tapi masih single, ya, Pak Andi, sampai sekarang. Nah, di pembahasan kali ini, topik pentingnya penerapan keamanan cyber untuk industri, dan nanti saya mohon izin untuk live demo, tapi bukan berarti untuk peratasan, tapi untuk memastikan ataupun sekedar edukasi kepada teman-teman bahwa sebenarnya masih banyak banget perusahaan di perusahaan, ataupun e-commerce, tingkat e-commerce sekalipun, itu lost banget real keamanan. Begitu pula kampus. Beberapa kali saya coba, beberapa kampus itu masih ada yang tidak menerapkan keamanan, terutama di pembayaran mahasiswa. Itu ada yang pernah saya temukan lost. Dengan sedikit mengedit, itu status pembayaran mahasiswanya bisa langsung jadi sudah bayar. Keluar biasa banget. Dan sudah pernah saya report sih sebenarnya yang celah itu. Cuman kabar sekarang saya belum cek lagi. Izin mau perkenalkan diri, nanti saya siapkan ini wajian itu, teman-teman bisa manggil Saktial, teman-teman bisa dengan nama Renda juga nggak apa-apa. Kemudian, antar belakang pendidikan saya seperti ini, agak-agak aneh di sini ada film animasi, karena memang saya terjebak ke dunia animator, ketika S1 gitu. Akhirnya saya ambil magisternya di film animasi. Eh, Jarjit! Iya, Pak. Salah satu mahasiswa saya ada juga yang magangnya di Leskopak. Upin-upin. Kemudian, saya lagi menyelesaikan jenjang S3 di negara sebelah. Itu saya mengambil ke Stegano sama enkripsi. Aktivitas saya, dosen yang lebih biasa di PTN dan PTS, sempat juga di Pasca Sarjana. Kemudian, saya akan menjadi konsultator di Asia University. Saya memegang komputer forensik di sini, sama analisis sistem informasi lah kalau di Indonesia ini. Dan saya sampai saat ini masih memegang di Sekolah Hacker, program bootcamp selama 4 bulan, bersama dengan rekan-rekan instruktur yang lain. Saya juga instruktur pattern programming. Sempat 6 kali sebagai pembicara di program literasi digital dari Kemcominfo. Ektik konsultan juga. Dan terakhir saya sebagai pen-test. Ini sedikit aktivitas saya sehari-hari. Kita masuk ke topik pembahasannya. Di awal dari konsep Kamana Cyber. Di sini ada dikenal dengan istilah kata trias CIID. Jadi ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan, ataupun rahasia apa sih yang rahasia? Berarti si perusahaan harus memastikan bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses. Tapi pada kenyataannya ketika di perusahaan bahkan tidak sedikit. Misalkan ketika saya di divisi IT, terkadang pimpinan itu mencampuri urusan divisi IT. Mau tahu passwordnya, mau tahu segala macam. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Dan ini sebenarnya sudah ada SOP. Bahkan yang lebih parah adalah ketika misalkan seseorang berteman sama head off-nya IT. Itu main yang senaknya saja tuh. Masuk ruang server, nupang makan, nupang ngopi, nupang ngaso. Biasanya ruang server kan adem. Benar itu nggak boleh. Tapi banyak banget itu dilanggar. Dan yang jadi pentingnya adalah perusahaan harus memastikan sudah diterapin belum NPSI data. Kasifikasi data selama two-factor authentication. Ataupun verifikasinya menggunakan biometrik. Entah itu pakai retina, entah itu pakai fingerprint, dan sebagainya. Jika belum, coba di-close cek lagi. Mungkin ada yang salah. Dan memang tidak bisa disalahkan juga. Terkadang luputnya penerapan IT ya karena SDM-nya pertama kurang di-upgrade skill-nya. Ataupun biasanya dari perusahaan tuh kalau yang berkaitan dengan IT ngurangin budgetnya tuh dipirit-pirit gitu kan. Sampai udah kena retas, sampai udah kena dedos, baru beli. Baru renewal. Seperti itu. Sama saya pun pernah ngerasain juga seperti itu. Itu udah sampai down, sampai nggak bisa lagi nampung, baru diganti. Itu debatnya luar biasa. Usah banget minta anggaran untuk di-VCIT. Tapi ya memang tidak semua. Perusahaan seperti itu. Saya pernah ada di sebuah event, itu sama Pak Faisal Yaya juga, sama tim-tim dari H-Consol. Itu ada satu perusahaan yang RISEAM waktu itu bertanya, dan ketika ditanya berapa anggaran IT-nya, si orang itu bilang 1M. Itu ikut untuk pengembangan SDM sama hardware. itu luar biasa banget. Dan memang itu seharusnya yang dilakukan. Ya karena percuma juga. Perusahaannya bagus, tapi dalamannya bolong. Nah kemudian, mohon maaf ya, ini karena saya masih sangat sakit banget sebenarnya kalau buat batuk. Kemudian di sini ada integritas. Di integritas itu memastikan bahwa data tersebut akurat dan juga konsisten. Maka ketika proses transmisi data, si prosesan harus menjamin. Tidak ada MITM di dalamnya, ataupun tidak ada penyadapan. Entah dari internal maupun dari eksternal. Salah satu tools penyadapan bisa pakai website. Makanya teman-teman kalau misalkan di wifi public, itu hati-hati. Jangan pernah buka e-banking. Ataupun jangan pernah buka kerjaan kantor lah. Ataupun proyek. Ya kalau misalkan proyek, ya mendingnya tethering aja. Ya maksudnya iya sih, ngikut proyek besar, tethering berapa sih kan. Noprolnya di coffee shop yang mahal pula. Terus pakai wifi public. Kalau sudah kena sadap, baru aneh. Nah kemudian, di sini, di poin ketiga itu ada ketersediaan. Yang dimaksud ketersediaan adalah dari sisi hardware dan juga software. Nah perusahaan itu wajib banget menjamin itu. Sehingga karyawan pun ketika mengakses itu merasa aman. Kemudian tidak ada kebocoran data. Tapi jangan lupa, karyawan juga perlu di edukasi. Bahkan saya pernah nanganin sebuah ransom itu di data center. Itu kesalahannya sepele. Hanya karena karyawan itu mengklik tautan email yang masuk. Makanya itu dia perlunya mengedukasi karyawan real security awareness. Karena sebagus-bagusnya perangkat, kalau yang punya juga makanya asal maka, kemudian main klik sana-sini, iklan diklik, kemudian dapat email diklik, kemudian apalagi yang zamannya, kemarin itu ya, yang Indomars sama Alfamart, zamannya OTP, itu kan banyak banget korbannya ya, yang pakai bahasa Thailand. Itu karena kurangnya edukasi. Karena ketidaktahuannya bahwa hal itu berbahaya. Maka sampai saat ini pun masih banyak yang menyimpan password itu di laptop, di layar laptopnya pakai sticky note. Ataupun memasukkan password itu dikamu pastikan dengan nomor handphone, katakanlah seperti itu. tapi mereka tidak pernah menyadari ketika mereka download, itu ada teknik namanya drive-by download. Dan itu bisa aja ketika seseorang mendownload, di dalam software aslinya itu sudah dibungkus oleh malware, malicious code, bahkan keylogger. Nah, kalau ada keylogger, bahkan entity manual, si intruder bisa memantau keystroke ataupun tiap yang diketukkan oleh si target. Dan itu akan terkirim. dan nanti mungkin saya akan mendemokan sedikit ya live. Kemudian, jenis sistem keamanan itu ada lima. Yang pertama infrastruktur, kemudian IoT, aplikasi, jaringan, dan cloud. Nah, kalau dari segi cyberinfrastruktur, berarti ini menjadi fondasi utama untuk berjalannya sebuah bisnis. Kenapa? Karena keamanan cyberinfrastruktur menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Di keamanan infrastruktur ini menyakut semua sistem yang diperlukan. Misalkan, teman-teman keluar bisnisnya kepelayanan, maka pastikan jaringan internet yang memandai, kemudian aplikasinya pun bisa diakses 24 jam penuh, tanpa ada gangguan, ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan infrastruktur. Itu harus disiapkan. Kalau enggak, yaudah, maka bisa aja suatu saat akan menjadi victim atau korban. Kemudian di, ini belum saya klik ya, kemudian di keamanan cyber IoT, router wifi itu belum di link ini dari serangan cyber. Karena kita enggak pernah tahu bisa aja diri-rihungan sekitar kantor ataupun dari internalnya yang menanamkan backdoor ataupun melakukan penyadapan pakai website dan sebagainya. Itu tidak tidak menutup kemungkinan. Makanya berhati-hati lah kalau pakai wifi public. Bahkan di tempatnya Pak Andi pun saya ingat banget itu malah di jurusan Pak Andi ada ada salah satu staff yang hobinya itu menyadap aktivitas yang dilakukan oleh staff lain ya. Kalau enggak salah ya, Pak Andi mungkin masih ingat kali ya. itu di tahun-tahun sebelum saya resen dari sana. Padahal jurusannya itu bukan jurusan IT, tapi lebih ke elektro. Tapi si orang itu selalu pengen tahu apa yang orang lain buka. Dan ketika kita dari staff IT kita counterback, kita lihat lagi dia ngapain, ternyata dia lebih parah. Dia aktivitas sehari-hari-hari yang downloadin anime bukan kerja. Dan itu sudah pernah kita report juga ke pimpinan. dikali itu. Makanya hati-hati ketika teman-teman pakai wifi public, meskipun itu wifi kantor sekalipun, hati-hati kiri-kanannya kita enggak bisa terbat. Kemudian ada keamanan aplikasi ini mencakup kepada enkripsi, firewall, ataupun keamanan-keamanan. Misalkan sebuah perusahaan punya aplikasi mobile, aplikasinya bagus, rapi, user interface-nya bagus, tidak bikin mata capek. Tapi gampang di reverse engineering, gampang dibongkar aplikasinya. Kemudian bisa di akusisi data, dan sebagainya. Maka keamanannya perlu diragukan. Dan jangan lupa teman-teman, butuh bertahun-tahun sebuah brand itu menaikkan citranya. Tapi cukup satu kali cyber incident, itu trust dari konsumen ataupun klien, itu kemungkinan akan turun. Karena takut kan, aman ini datanya nih kalau kita pakai jasanya mereka. Kira-kira data kita bocor enggak sih kalau kita bikin akun di sana. tapi ketika registrasi kan biasanya kan itu lengkap ya, ada alamat, mungkin ada Nika, nama ibu kandung, dan sebagainya. Aman enggak ya? Kira-kira. Nah, kalau enggak aman, bisa jadi risiko. Kemudian di keamanan jaringan, ini teman-teman juga harus berhati-hati dengan malware, terlebih dari pising, karena pising itu mengkamplaserkan di Indonesia itu pernah kena ya di 2001 kalau enggak saya ingat di salah satu perbankan. Itu hanya diplesetin URL-nya, banyak banget korban yang kejebak di URL-nya. Nanti saya coba buat pising sederhana dan coba untuk melakukan ataupun melakukan enumerasi kemudian gaining access ke target secara live. Tapi saya tidak ngambil targetnya di Indonesia. Ya khawatir kan netizen kita kan yulidnya mahadasyat ya. Saya ngambil targetnya yang di luar. Tapi ini semata-mata untuk pembelajar saja, bukan untuk perotasan dan sebagainya. Kemudian di sisi cyber, kemana cyber di sisi cloud. Nah ini penting banget sih karena udah zaman sekarang lebih baik data itu taruh di cloud sehingga si perusahaan tidak perlu mikirin reali infrastruktur, kemudian keamanan. Karena semua ini yang ngurusin si penyedia jasa layanan cloud-nya. Si perusahaan udah tinggal ikut aktivitas biasa saja. kemudian di sini ada beberapa jenis kejahatan di era digital. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah-istilah ini phishing, spoofing, cracking, ransom ya. Ransom udah dari dulu ya. Masuknya ke rumah sakit kemudian di perotelan. Klien saya ini pernah-pena di data centernya. dan itu kena kalau nggak salah variannya soft post dan masih varian baru. Untuk dekrip-nya susahnya minta ampun tapi untuk menyinakinya alhamdulillah bisa. Kita bahas satu-satu ya. Phishing ya. Phishing lebih kepada si pelaku ngincer dari data sensitif korbannya. yang entah itu alamat email, entah itu password, ataupun data kartu credit, dan sebagainya. Ini bikinnya juga gampang banget. Bahkan aplikasi fake untuk Android, backdoor untuk Android itu bikinnya juga gampang. Jadi hati-hati. Untuk membungkus aplikasi password dalam aplikasi asli yang digunakan untuk menjadi sebuah backdoor itu juga sangat-sangat mudah. hati-hatilah ketika melakukan download, apalagi downloadnya itu tidak dari website resmi. Dikawatirkan itu. Sudah di-embed oleh Monsieur Scott ataupun Trojan mungkin Keylogger harus hati-hati dan disarankan memang harus dari website resminya. Kalau perlu tidak usah lagi pakai software bajakan. penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak perwenang. Ini biasanya pelaku mengatasnamakan pihak bank seolah-olah dari pihak bank ataupun seolah-olah dari pihak provider mengatasnamakan ini kemudian mengkonfirmasi bahwa sistemnya lagi maintenance maka perlu reset username password kalau misalnya user yang tidak mengah tanpa sadar dia akan memberikan username password password nya jadi beware kegunaan cracking cracking upaya untuk masuk secara paksa cracking ini banyak juga jenisnya dari software cracking network cracking password cracking password cracking bisa pakai brute force attack ataupun dikenal attack dikenal attack biasanya kalau para attacker menggunakan rock u untuk xd itu ukurannya sekitar bisa 133 mega itu isinya 14 juta kata dikenal attack ini software cracking biasanya kalau untuk dari versi berbayar menjadi versi gratis atau membatasi penggunaan kemudian serangan ransomware ini yang serangan yang paling dikhawatirkan karena kalau PC sudah kena ransomware itu sangat-sangat sulit untuk decryptnya apalagi kalau kena ransom versi yang terbaru kalau versi yang lama kemungkinan decryptornya sudah ada biasanya dari amerika seperti sama dari APAS itu ngeluarin decryptor tapi kalau versi terbaru itu sangat-sangat sulit bahkan success story-nya pun kadang-kadang belum ditemukan karena saya pernah handle sampai dua harian di data centernya isolet PC yang terkena ransom kalau buat jinakinya bisa agar si ransom tidak ke-trigger lagi tapi buat nge-decrypt-nya yang baru bisa saya lakukan adalah mendekrypt ekstensi yang umum kayak word pdf dan sebagainya tapi kalau karena klien itu karena klien saya punya ekstensi untuk virtualnya nah itu yang sulit banget buat di-decrypt sampai beberapa bulan saya nangani sangat-sangat sulit dan meskipun ketika kena ransom biasanya pembuat ransom memberikan email meskipun kita bayar pakai bitcoin juga tetap aja tidak akan ngasih karena tujuan dari ransom adalah pemerasan mengenai serangan dedos nah ini kalau serangan dedos lebih karena untuk flooding ataupun membanjiri dari target sehingga user lain tidak bisa mengakses website nah akhirnya reputasi si perusahaan itu akan jatuh kan wah website-nya gak bisa diakses nih abis kena flooding ataupun abis kena dedos ataupun abis kena device pasti reputasinya akan-akan sangat-sangat jatuh nah ini dengan cara mengirimkan paket dengan akhir piang berbeda-beda dedos ini juga sangat-sangat gampang melakukannya nah ini tergantung dari ketahanan perangkat disana kalau disana perangkat sudah menggunakan perangkat sultan kadang-kadang Pak Pau Alto insya Allah di dedos tidak akan tidak akan berpengaruh tapi kalau misalkan disana masih pakai perangkat yang ecek-ecek ya dikirimkan 2048 kilobat mungkin sudah drop nah kemudian ada SQL injection nah ini ini pun sebenarnya serangan yang paling umum ataupun yang paling yang sampai saat ini masih ada kalau serangan SQL injection ini mulai dari kesalahan programmingnya kesalahan dari tidak menangkan secure codingnya ya apa ya kerentanan 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 ini sering banget luput dari para developer yang bisa ataupun dari perusahaan ya bisa jadi ketika bikin website mereka tidak melakukan pengujian terlebih dahulu yang penting produknya dikenal sama masyarakat yang penting mereka dapat konsumen sudah beriakamanan di turusan nanti nah sebenarnya itu salah ataupun tim developernya belum mengetahui bagaimana menerapkan keamanan yang baik dan ini masih menjadi PR masih menjadi PR juga sih di Indonesia karena kurikulum untuk pemograman level D3 S1 itu jarang banget disisikin sama secure programmingnya ataupun pengujian dari aplikasi entah itu mobile apps entah itu web apps dan sebagainya itu jarang banget dan ini mungkin bisa menjadi masukkan juga untuk teman-teman yang profisional mungkin dosen ya untuk memasukkan di kurikulum pemogramannya terkait keamanan keamanan datang real enkripsi dan sebagainya karena ini sangat-sangat penting ini spell tapi mematikan karena kalau misalkan datanya itu bisa dibaca database dari website itu bisa dibaca tidak menurut kemungkinan tabel administraturnya itu ketemu kalau tabel administraturnya ketemu ya tinggal cari panel admin masuk kalau di enkrip paling penerapan enkrip hanya pakai MD5 biasanya ataupun SAA tapi yang selama ini saya temukan ya masih pakai MD5 bahkan sekelas universitas pun saya masih menemuin SKLin Jackson dan ini datanya banyak banget data yang bisa saya tarik dan sudah saya report juga sih kemudian kemudian sini ada carding nah ini kegiatan cyber dengan melakukan pencurian data informasi milik orang lain dan carding ini ada yang ada yang dari alat dari ATM ya pakai skimmer ya ada ada juga yang pakai tools kemudian peratasan situs nah ini sudah banyak banget terjadi di Indonesia sudah berapa kali kan dari provider sampai yang kemarin happening itu kena di perusahaan apalagi perusahaan kemarin dari e-commerce juga katanya dijual ya di jual di deep web makanya siapakah korban berikutnya di tahun 2022 2022 ya kita tunggu aja infonya yang selama si perusahaan itu belum menerapkan keamanan ya pasti akan menjadi target apalagi perusahaan itu terkenal pasti akan jadi inceran email email pun untuk bikin email palsu katakanlah untuk social engineering pakai email itu pun bisa pakai telnet dan bisa bisa mengkamupaskan misalkan saya ngirim pakai emailnya Mas Andi Mas Perwandito kemudian saya kirim ke Pak Eko katakanlah nah itu bisa nanti seolah-olah Pak Eko terima email dari Mas Andi sedangkan Mas Andi tidak tahu ataupun tidak pernah mengirimkan email seperti itu itu pun bisa dilakukan tanpa mengakses emailnya Mas Andi terlebih dahulu kemudian penipuan OTP ini yang tahun-tahun kemarin ya terjadi yang Indomaret sama Alphamart OTP ini mahasiswa S2 saya kena nih katanya sampai satu komplek itu Whatsappnya kesadap kemudian banyak yang pada minjem uang pakai Whatsappnya nah ini ya kalau nggak salah ingat sih tahun 2020 karena waktu pandemi lagi marak-maraknya kemudian nah ini pemaksaan data hati-hati teman-teman kalau misalkan naro dokumen di internet apalagi dokumen tersebut ada tanda tangannya makanya sekarang tangan-tangan udah untuk barcode ya makanya kalau saya ngasih tanda tangan ke mahasiswa biasanya saya beda-beda biar tidak dipaksukan nah ini hati-hati sama pemaksaan data karena dokumen itu bisa kita ambil tanpa perlu mengakses website-nya itu kan bisa sebenarnya script-nya juga cuma satu baris jadi tinggal tentuin aja website mana yang mau kita tuju kita tanpa perlu buka websitenya tanpa perlu ngeklik link-nya buat download filenya itu kita bisa langsung tarik file itu langsung bisa pindah ke laptop atau ke PC kita kemudian saya spionase ini lebih ke mata-mata kalau gak salah kita pernah ya waktu itu tahun berapa saya lupa katanya di mata-matanya sama ini pun bisa melalui manusia juga bisa melalui software sebagai contoh kalau misalkan di Android itu kan ada Android ya Android itu juga bisa digunakan untuk mata-matain orang sayangan pacar pacar pertama pacar kedua pacar ketiga handphone dikasih Android maka kita gagal perlu nanya lagi di mana sama siapa berbuat apa gak perlu gitu lagi cukup akses aja dari desktop kita lihat isi galerinya itu kita bisa lihat aplikasinya lihat kamera depan kamera belakang itu bisa bahkan kita bikin aplikasi sendiri dulu bisa kemudian pemaksaan identitas nah ini kalau gak salah pernah terjadi di 2021 kalau gak salah yang pembuatan akun bank kalau gak salah ingat saya eh 2012 ini cuman saya lupa linknya ini pernah pernah terjadi di kita di Indonesia kemudian ini contoh serangan ini tadi saya bikin saya menggunakan email sebenarnya ini kagak ada emailnya setian at asati dot urg kemudian passwordnya dan disini disisi layar kiri ini langsung ketarik apa yang di inputkan oleh korban ini sisi kanannya ini sebenarnya saya asumsikan sebagai korban ini saya sebagai korban dan ini sebagai si attacker dan dengan sangat mudah attacker bisa membaca oh ternyata email kemudian passwordnya ini ini passwordnya tadi saya tulis sharing santai ini contoh dari phishing makanya teman-teman ketika browsing hati-hati sama url address bar karena jarang banget orang tuh merhatiin address bar apalagi kalau url-nya tuh dipakai certain link atau pake bit.ly dan sebagainya bit.ly itu main click aja tiba-tiba minta login email minta login sosial media di sisi ini di sisi attacker-nya langsung ketarik email sama password-nya sama nanti saya coba buat demo secara lain kemudian ini juga tadi saya coba buat nyari target untuk melakukan SQL injection ini targetnya saya ambil di Indonesia dan ternyata masih ada sampai saat ini ini saya dapat tiga database di dalam websitenya dan tiga-tiganya ini bisa dilakukan dump ataupun bisa dibaca kemudian masih lanjutkan tadi ini saya explore isi database-nya ada administrator banyak kan datanya ada katalog katalog lama keranjang manajemen mitra agen banyak kan kalau misalkan data ini saya jual ataupun ya paling-nya saya jual ke kompetitornya nih ya saya punya data nih dari kompetitor mau bayarin enggak ataupun saya jual di dakweb ataupun di buat karena ini data semua ada mitra agennya ini lengkap sampai ke nomor rekening kalau enggak salah tadi saya lihat nomor rekening kemudian nomor whatsapp alamat email sosial media apalagi ini saya eksplor lagi tadi datanya dan ternyata tabel administratornya sama sekali tidak diencrypt ini blunder banget saya enggak tahu nih apa yang ada di pikirannya ketika membuat sebuah website padahal kalau ketika saya lihat datanya itu datanya banyak udah sampai 500 sekian dan bukan apa ya bukan termasuk kategori perusahaan kecil mungkin ya mereka sedang bertumbuh tapi mereka luput real keamanan administrator master bisa saya tarik semuanya dan yang paling parah adalah tanpa password ini baru tadi saya lakukan jam sekedar isya dan ternyata masih ada di kita nah ini makanya perannya edukasi terkait keamanan keamanan cyber untuk tunggu seri jangan sampai menunggu penarotas dulu menunggu datanya dijual dulu baru melek gitu baru feeling guilty dan minta maaf kepada nasabah eh konsumen dan sebagainya sangat-sangat disayangkan lebih baik antisipasi di awal karena incident endor biasanya jauh lebih mahal daripada menyiapkan di awal dan ini untuk melakukan DDoS ini contoh serangan DDoS dan paling selainnya seperti itu dan saya coba buat sedikit-sedikit bermain-main saya coba buat membikin link pising ini saya asumsikan saya sebagai attacker ini saya naikin dulu saya mau cloning Facebook oke di layar di layar ini belum ada apa-apa ya karena memang target ataupun korban belum mengeksekusi ini misalkan di layar sini misalkan korbannya dan ini saya asumsikan ini kan masih berbentuk IP masih berbentuk IP saya ini kalau misalkan orang yang tidak ini menganggap ya ini alaman login page normal tapi biasanya orang juga tidak akan ada yang penting tampilannya sama tampilannya sama mereka login apalagi ininya sudah di klesetin katakan Facebook pakai E nya 2 ataupun O nya 1 orang tidak akan detil kecuali kalau memang benar-benar teliti makanya teman-teman perlu diperhatikan ketika login ataupun ketika mengakses sebuah URL pastikan linknya itu benar valid contoh ya contoh tadi saya pakai ini kemudian passwordnya saya misalkan perwandito ganteng lihat di sisi kirinya saya terlihat passwordnya perwandito ganteng dan langsung ketarik nah beginilah metode phishing jadi hati-hati jadi dalam mengakses ada sebar sebagainya kemudian pertimbangan kedua ini saya dalam skop edukasi ya bukannya dalam skop buat ngertes ini kebetulan targetnya juga dari luar ya saya tidak ada urusan dengan ini ataupun saya juga tidak pernah punya masalah dengan apa sih ini luks dari pakistan tapi sekaligus ini sekedar untuk pembelajaran dan untuk membuktikan bahwa benar gak sih kalau ternyata meskipun sebuah brand ataupun sebuah e-commerce mereka kadang-kadang juga luput untuk mengamankan datanya ataupun mereka untuk mengamankan websitenya pun mereka kadang-kadang suka dia main asal aja ya memang sih tidak bisa disalahkan terkadang ada yang punya QA tim sendiri software quality insurance karena pentes itu kan bagian dari SQA ada pula yang tidak kalau yang tidak yaudah ketika mereka habis bikin mereka launch tanpa memperdurikan tanpa menguji keamanan dari websitenya impact-nya bisa macam-macam saya coba jadi lemak banget ini saya coba buat nyari celahnya saya coba buat klik-klik dia punya saya masuk ke glove kesaran tangan dia mungkin ada celah atau tidak kalau tadi kan yang di Indonesia saya agak blur ya blur targetnya dan ini saya coba buat yang di luar oke di berat ini saya coba lihat katalog satu-satunya misalkan wah ya saya pengen uji ini celah ada parameter disini saya tes ini zoom banyak banget ininya pintilannya saya exit dulu disini oke saya clear ya oke selamat oke saya coba bisa gak sih dapetin database dari website itu oh ternyata bisa nama databasenya looks entel db saya coba baca tablenya apakah bisa oke saya kalau udah database kena bisa table dan sebagainya masih akan kena nah lihat lagi-lagi berbentara nah maka ini bisa ada kemungkinan datanya bisa ditarik ya ataupun kalau misalkan may scale-nya kita bisa remote ya maka di pc saya bisa mengubah itu senaknya tapi tidak akan saya lakukan ini hanya sekedar ada database user saya mau coba buat jam saya coba buat dapetin data yang ternyata dapet ini alamat emailnya ini aksesnya seperti itu oke nah paling itu yang bisa saya sampaikan saya izin stop share ya ini hanya sebatas edukasi teman-teman bukan berarti buat ngajarin berkait enggak ya dengan harapan teman-teman sudah mulai aware di perusahaan itu dia perlu melakukan pengujian terutama dari arah dari segi website karena website kan nah itu kan mukanya dari sebuah perusahaan jangan sampai ketika mau berlanggan kerja tiba-tiba dikabari sama staff meeting Pak website-nya kena device kan jelek banget nah itu fredibilitas dari sebuah brand itu pasti akan jatuh pasti akan sudah kena cyber incident paling itu yang bisa saya sampaikan kemudian saya kembalikan ke Mbak Sindel ya Mbak Elisa mbak Elisa oke terima kasih Kak Cepian menarik banget ya jadi tadi sudah kita dapat paparan materi tentang cyber ya ternyata menarik ya memang ilmu itu ada dua sih ya kita pakai buat positif atau kita pakai juga buat negatif tapi untuk bintang happy kita kita selalu berpikir positif dan selalu memakai ilmu yang kita miliki itu untuk hal yang baik dan positif ya jadi ilmu yang tadi dipakai atau yang diberikan bukan untuk hal-hal negatif tapi untuk hal yang positif oke untuk silakan untuk kakak-kakak bisa mengisi daftar hadir ya ada di kolom cat kemudian yang ingin mendapatkan door price silakan ada empat pertanyaan pilihan ganda silakan klik di link yang dibagi ya link itu adalah google form ya bukan pising ya kak jadi linknya itu link google form asli bukan pising jadi itu diisi untuk maksudnya gini materi yang sudah dipaparkan jadi sejauh mana kita mengerti materi yang sudah dipaparkan itu akan terlihat melalui jawaban dari kakak-kakak semua ya itu pilihan ganda cukup gampang kalau yang mengerti ya jadi silakan dijawab ABC pilihan ganda ABCD silakan ada empat soal nanti yang mendapatkan nilai terbaik dari empat soal itu maksudnya misalnya kan itu empat soal misalnya benar semua akan ada hadiah ya yang cepat mengisi dan menjawab akan ada empat orang akan terlihat juga nanti di google form siapa saja masuk ya nanti akan dapat door price kak Eko ya hadiahnya tumblr ada empat ini kak Heru juga mau nambahin glove kak nah itu tadi mau di order tuh mau di order boleh nih boleh nih jadi pertanyaannya jadi yang banyak makin banyak nanti yang ngisi ya oke silakan kak kita mungkin menjawab pertanyaan kali ya kak Septian ya bisa kita lanjutkan dengan jawab pertanyaan ya kak ya ini menarik banget oke ini ada pertanyaan ini kak dari kak Eko gimana kalau phishing email itu gimana ya caranya ya waduh gimana tuh kak ini udah tuh jadi jadi di tempat saya kerja ya mas Reno iya setiap kali dapet email dari luar dari luar eksternal gitu ya pasti ada ada announcementnya tuh hati-hati phishing hati-hati phishing setiap kali kita buka misalkan kita mau download sesuatu tuh dari internet kita butuh dokumen apa dokumen apa itu kalau kita klik langsung gak bisa kebuka tuh emang kalau itu gimana tuh iya kalau kalau di saya kan keamanannya ketat banget nih ini ini saya panggil orang IT-nya cuman dia lagi ngantri istrinya gak bisa apa namanya gak bisa ikutan webinar webinar ya memang keamanannya gila-gilaan ya saya sebut nama aja deh saya kerja di hotel Hyatt ya oh iya jadi memang kalau kita buka website macem-macem aja udah sama sekali gak keluar terus USB juga diprotek gak bisa masuk ya semua gak bisa jadi semua data itu pakainya cloud apa namanya memang bener ya jadi kalau yang saya pernah denger tuh kan kalau ada biang warin baru itu dipanggil-panggil tuh hacker-hackernya tuh seluruh ngeras itu memang kita harus punya pengamanan berlapis ya kalau tadi saya lihat apa namanya demonya tuh kayak di film-film gitu loh paling seneng saya paling seneng nonton film itu tuh yang Italian Job tuh si Napster tuh yang bisa yang bisa manipulasi traffic light ya ya manipulasi traffic light terus kemudian yang God Eye apa-apa itu yang Die Hard tuh Golden Eye ya Golden Eye terus ada lagi yang saya sih masih masih bingung malah kalau ini film ya kita bicaranya ya tapi kan bisa jadi ya The Matrix tuh juga sama tuh semuanya ada nah itu apakah memang mungkin atau cuma angan-angan aja tuh Mas Reno silahkan oke kalau oke ya terima kasih Eko sebenarnya kalau misalnya keamanan itu kan balik kepada si perusahaannya ya ya kan ya malah kalau misalkan perusahaannya sudah sudah menerapkan keamanan yang sangat bagus itu malah justru malah malah kita yang diuntungkan bahkan saya pernah kerja di perusahaan Jerman Pak mereka pakai padahal mereka sudah pakai antivirus nih mereka pakai antivirus lesennya aja kalau nggak salah sekitar 100 juta 3 bulan saya sebagai seorang network admin ya saya nggak boleh nyolok flashdisk Pak itu dia makanya kita juga nggak bisa nyolok flashdisk nah itu dia ketika saya mau repair file ataupun berarti kan saya harus butuh software kan nah nah itu saya ngakalin tuh akhirnya saya saya taruh di cloud nah mereka nginjinnya pakai cloud yaudah akhirnya saya taruh di cloud semua data saya ya karena ya saya sebagai network admin ya saya yang rapiin saya yang ini kagak boleh gitu padahal padahal mereka juga sudah pakai antivirus segitu warinya mereka gitu ya ini balik lagi ke perusahaannya ada perusahaan yang segitu securenya Pak ya sampai dikit-dikit dianggap dianggap apa ya suspicious activity gitu kan ataupun aktivitas yang mencurigakan nah itu bisa jadi Pak bahkan kalau misalkan saya bikin email nih ataupun saya kirim email nih fake email dari emailnya Mas Andi karena Purwandi tuh pakai domen tempat kantornya saya kirim ke emailnya Pak Eko pasti deteknya gitu pising dan kalau yang terkait dengan lalu lintas itu ada kemungkinan Pak apalagi kalau misalkan sudah menggunakan IP public jangan kan itu videotron aja kita sudah kena hack kan ya pernah ya itu makanya kalau misalkan di Indonesia lampu merah sudah basenya bisa diakses pakai IP public akan ada kemungkinan gitu bahkan ini contoh ya ini saya sedikit memberikan contoh oke ini saya close dulu deh bahkan beberapa data itu tersaji secara gamblang mungkin ada teman-teman yang pernah ngakses ini intelx.io ini saya login dulu ya misalkan saya asal aja gitu kan AC.PD nah ini kadang saya dapetin itu lengkap sampai alamat misalkan ini ini data leak sebenarnya full data ini saya lihat full datanya coba ini sama Bineka yang kebuka tuh ini kan beresiko banget ya ada alamat email kemudian kalau saya geser ada ada alamat data leak nyari nyari data gampang ada alamat gedungnya sekalian tuh iya iya pak itu dia pak maka dari itu maka dari itu makanya saya ini bukan 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 untuk yuk kita ini sebagai edukasi dan jangan sampai data perusahaan dari teman-teman tuh masuk ke sini gitu loh iya apalagi kita punya data karyawan semua sampai anaknya siapa namanya istrinya siapa ada iya seram banget ya data terus kemudian apalagi ya nomor handphone email nah ini skopnya edukasi ya ini kemudian saya coba pengen-pengen tahu nih Aris Pojiono sebenarnya dia tuh siapa sih namanya Aris Pojiono nama aslinya nah lo tauan dia padahal tidak pakai nama asli ya meskipun disininya ada tapi di emailnya Aris Aris Sissoko nah dia nama aslinya Aris Pojiono bahkan kalau misalkan saya terusin ini kalau misalkan emailnya dia ngelink sama google map itu aktivitas dia terikot pak dia kemana aja itu ketawa oh pantesan polisi bikin begini juga begini ya beda pak kalau kalau kepolisian tekniknya beda beda kalau bisa itu kan dia pakenya triangulasi detiknya pakai nomor handphone beda triangulasi BTS itu udah gak mungkin bisa ngelak itu lokasi kalau pakai triangulasi BTS makanya waktu itu saya pernah ketahuan oh disini orangnya gitu kalau misalkan yang ada di google kayak HRR lookup itu itu hanya mendeteksi nomor tersebut dibuat kayak misalkan providional telekonser itu kan punya kiri misalkan depannya 4 itu dari kota mana kalau misalnya Indonesia 0856 4 nah berarti kan 4 itu misalkan kodenya Bandung ya pasti kalau pakai HR lookup akan deteksi lokanya pasti akan di Bandung sebenarnya orang itu bukan di Bandung makanya bahaya banget ini mencari data orang seolah-olah gampang-gampang aja bisa 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 ketemu dari sisi kore dari dari physical evident kemudian masuk ke led di ekstrak jadi digital evident ataupun berang-bukti digital iya betul itu kayak kemarin kasusnya chat-chat gitu ya ini pakai Linux ya atau Python itu ya saya pakai Linux jadi laptop saya dua sitem operasi tapi tanpa booting saya pakai WSL WSL kali Linux gokil supaya kok belajar tuh buat ngawasin nap buah jadi ketahuan yang loksir kalau angkanya gak beres tinggal gue keplak kayak palanya masa dinosaur semua dikadalin kalau kata si Argo gini ya mama tuh jangan dikadalin kadal aja ketemu mama cium tangan jadi seru banget ya kalau berarti memang dunia digital itu dunia cyber itu memang rentan sekali ya bener pak ya sama aja kayak kayak apa namanya kayak prinsipnya kan there is no perfect system there is no perfect crime kan gitu ya betul betul makanya masih ada celah ya ya semakin aman sistem akan semakin ribet makanya pak ya sama kayak masuk rumah pak pagi rumah pakai rantai kapal ya kan udah gitu pakai gembok tiga pasti kan kita mau masuk rumahnya tibet kan dan belum tentu staff biasanya staff tuh kan paling malas ribet banget sih kamannya begini akhirnya pada demo segala macam terus sebenernan regulasi yang sudah diterapkan diubah jadi agak slow ya begitu terus gitu kan kalau SOP perusahaan kadang-kadang kalau yang tidak strik gawat gitu pak jadi data leak gampang banget itu tadi yang saya sampaikan itu sampai alamat rumah pak sangat-sangat mengerikan banget nah makanya saya harapin jangan sampai perusahaan bapak ibu ataupun teman-teman ini nyampe kesini gitu loh datanya blow up itu kalau kalau yang nomor handphonenya kadang-kadang dipalsuin gitu pak itu minta minta duit lah bikin apa lah itu mungkin dari situ paling itu dari dari OTP pak sama kayak waktu pas kasusnya Indomaret sama Alphamaret pakai bahasa Thailand pak itu masih suatu masih suatu saya kena itu katanya satu komplek masuk ke whatsappnya kemudian menyamar jadi dia kemudian minjem-minjem duit gitu iya paling paling aman gak usah pakai HP gak usah pakai HP selimutkan di kamer ya pak ya iya gak usah pakai HP gak punya akun bank taruh duit ke babak pakai BCA aja bang celengan ayam gak pernah kena di hack yang kena digarong tapi kalau ngegarong kalau ngegarong si Arif pak percuma isinya receh dulu kita apa yang mau di hack orang duit gajian tinggal 200 peres bagaimana assalamualaikum waalaikumsalam ya iya kembang numpang rewato Pak Eiko boleh nanya gak Pak Eiko boleh nanya sama Pak Om Reno silahkan Pak Reno ini temen juga Pak Reno kalau kasus yang foto dengan jari ngadet itu yang katanya bisa diambil tinggir itu kemungkinan bisa atau gak ya Pak Reno oh saya memang Pak Reno ini Pak Feb Pak Reno Pak Feb Unas ya iya apa kabar Pak Reno Alhamdulillah itu untuk kasus yang jempol apa kayak kita pis tangannya dua itu kemungkinan bener gak sih bisa keambil sidik jari kita itu kemungkinan sih kalau misalkan sidik jari itu bisa keambil Pak karena waktu pas waktu pas iPhone 5S rilis aja itu baru satu jam itu ada hacker Jerman yang bisa menduplikasi sidik jari dari salah satu menteri di Jerman oh berarti bener ya itu bisa ya ada ada kemungkinan ada kemungkinan gitu berarti saya mau tuh gak boleh pakai tangan ini pakai jempol kaki pakai jempol kaki paling aman saya jadi ingat film ini loh film yang apa Fast and Furious yang pakai telana dalam ambil sidik jarinya yang di pantai iya yang ditapok pantatnya itu loh inget gak iya iya kan diambil tuh sidik jarinya tuh cuman-cuman begitu dilepas lananya ngambilnya dari saya empap jadi jadi memang riskan banget ya emang bener sih paling aman yang manual iya betul sih karena apa karena kalau manual gak bisa di remote ya betul pak kegiatan pakai 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 HP-nya yang flexi udah aman jaman dulu ya apalagi sekarang udah mau PUBG ya pak ya itu udah web priansa ISTN itu nanti Bado muncul saya dosen ISTN tapi udah ngajar di UNAS sama Pak Reno itu wah saya yang manggil Madewa dong ini pak wah saya yang manggil Madewa saya yang kucuk ini saya yang manggil Madewa bunyi tuh passwordnya saya sama Pak Edi nih Pak Eko Eko elektro apa sih Eko elektro pak bareng sama Pak Andi Pak Eko kena Pak Edi gak angkatan berapa pak nah lu angkatan berapa tuh saya masih muda pak saya masih kucuk ini mah isinya isinya Madewa semua ini serem ya malu lah ini lagi pada belajar-belajar juga nih pak belajar ilmu warabah sehat kabar-kabar Alhamdulillah ya nih masih sering-sering ini ya buka wawasan Pak ya jadinya kita tiap-tiap rupiah apa pak nge-BH bincang happy ya nih kebetulan nih lagi biasa nih camp sama Pak Febri nih ya abis kan pengajar masih apa online gitu disana sekarang satu mata kuliah dua dosen yaudah yang ini kita atur aja disitu yang ngajar dulu nanti kita habis dijuang ngajar udah bisa ngapain dulu gitu jamutnya kita ngajar gitu kalau sekarang ini ya masih online pak disana ya karena covid kali ya yang ini ya lanjut baiklah lanjut lanjut silahkan itu pertanyaannya oke lanjut ya kak lanjut ya ini ada pertanyaan lagi dari ini kayaknya pertanyaan banyak nih kak ini kak Hasan maksudnya apa nih pising bukan ikan ya kak bukan mancing ini jadi apa oleh setan oke ini lanjut lagi ya kak ada dari kak Deddy ini jenis algoritma yang paling sering digunakan untuk membobol sistem keamanan kak dan paling sulit di deskripsi di deskripsi kali ya oke kalau bahas algoritma memang banyak banget ya dari MD5 kemudian dari SHA kemudian dari ada AS juga biasanya sih semuanya punya kerentanan masing-masing kalau MD5 itu udah bisa HES online pakai MD5 HES online cukup buka aja sih disini kalau biasa Pak saya mau nanya Pak yuk apa gimana gimana silakan nah ini ya mau lanjut ya ini ini lah kalau tanya Pak ini kalau terkait apa terkait apa enkripsi segala macam ya MD5 sekarang sudah gak aman lagi karena udah bisa secara online ataupun bisa juga bikin toolsnya pakai Python itu selesai tapi menggunakan metode lain ataupun bisa pakai HBS64 gitu nah ini juga buat decode dan encodenya biasanya kalau buat keamanan ya memang tidak ada yang 100% sempurna tapi untuk ya setidaknya meminimalisir ataupun menghambat memperlambat pergerakan dari para attacker seenggaknya itu aja gitu kan dibanding dibanding tadi ya data yang saya tampilkan polos banget tanpa enkripsi padahal itu website yang tadi ada di slide itu kalau ini juga sama dia buat ini nya macem-macem kalau real tentang seberapa sulitnya semua punya metode-nya masing-masing gitu punya caranya buat melakukan decrypt gitu ada juga yang pakai algoritma erotif 13 kan hanya dibikin berurut ya dari A sampai M apalagi cheaper sangat-sangat kembang nah seenggaknya dengan mengenerapkan enkripsi itu bisa memperlambat jalurnya si attacker untuk mendapatkan akses ke dalam sistem kita seenggaknya itu aja sih kalau untuk kemungkinan sangat-sangat sulit apalagi kalau misalnya attacker-nya udah punya jam terbangnya tinggi itu pasti akan banyak metode yang akan digunakan untuk gaining access ataupun untuk enumerasi kalau enumerasinya berhasil pasti bisa gaining access tapi kalau enumerasinya gagal gaining access gak akan bisa kalau ini seperti itu mbak oke baik gimana kak terjawab sama-sama maaf ya saya batu-batu tutus ya karena emang masih sakit banget dada batuknya saya batuknya berat batuknya cukup berat ya itu sakit sakit banget butuh istirahat om Reno apa-apa ini kan belum saya ada mau nanya nih satu mau nanya emang gak saya kan ada account ya itu accountnya sering di ini tiba-tiba di email dibilang apa accountnya harus saya mesti upgrade ininya mailboxnya udah penuh harus klik ini gitu kan saya komplain tuh ke provider kok bisa gitu account saya dimasukin gitu kan terus dia bilang emang harus sering ubah password apa betul seperti ini ya kalau berubah password bisa Pak tapi balik lagi itu Pak kalau misalnya nantikannya sudah jam terbangnya udah tinggi metodnya banyak Pak metod itu banyak banget Pak dan apa ya ketika saya nanganin yang lain itu kan misalkan dimitian tolong ya kita harus putar otak dengan metodnya mereka gitu ini si attacker masukin kemana nih gitu iya atau karena apa saya punya VPN atau apa juga bisa ya bisa kan kalau VPN kita hanya untuk internalnya aja Pak oke jadi itu gak ada pengaruh ya lanjut VPNnya lanjut VPNnya barangkali dipakai ini Pak pakai cari-cari apa yang tidak senonoh itu jadi ya lanjut VPNnya aduh mau ngapain pakai VPNnya suka buka-buka kan saya kan sering ada browsing tapi kan karena yang lain-lain tapi kalau sering ini terus terang aja ini yang punya saya itu kan udah lama gak ada CBN ya hampir 30 tahun sejak CBN ada tuh ya banyak CBN Indosatnet Indonet sudah 30 tahun sering itu Pak paling gak tiga bulan tiba-tiba muncul dari CBN tapi bukan CBN saya lihat adresnya udah ngaco tapi kalau gak teliti kan suruh klik itu aja Pak pertanyaannya bukan ahli ini bukan ahli komputer ahlinya browsing aja mas Rena mas Rena nanya berarti memang kalau di tempat saya kan ada ada itu tuh misalkan berapa bulan sekali tuh password harus diganti keluar keluar announcement kan regulasi ya Pak ya regulasi terus kalau misalkan gak diganti itu akan di blok tuh sama ini kalau misalkan kita dapet email dari luar itu langsung ada notifikasinya kalau ini pising ini buka ini bisa dibuka ini gak bisa dibuka bahkan attachment aja gak bisa di download berarti itu dari Hayat ya Pak dari dari mana Meritinya ya Pak saat apa ya ngerasa insecure gitu ataupun memang apalagi Hayat Pak Hayat kalau misalkan satu kali kena ratas ataupun data leak pasti kan nasabahnya bakal henggang semua itu Pak ya memang itu sih yang di yang di jagain banget data-data tamu ya iya data-data tamu tamu data transaksi bayar hotel kan itu kalau misalkan itu datanya sampai data leak apalagi sampai ke deep web Hayat makanya kan kalau di di hotel-hotel bintang yang ini kan kita juga gak boleh bawa flash di istri ini matiin semua ya kan di sijiru matiin semua gak bisa gmail account kawan gak bisa ya kan hanya kawan kantor aja yang bisa dipakai keluar attachment gak bisa keluar banyak lah aturan-aturan yang harus hanya beberapa orangnya tertentu lah yang bisa buka orang sales aja gak bisa itu buka ngirim keluar takutnya dia bawa jadi sebenarnya itu teman-teman teknologi atau gimana ya kareno kenapa kenapa kalau itu ya memang kalau udah regulasi dan memang bagus berarti Hayat itu peduli sama data masabahnya berarti memang bagus wajar-wajar aja ya wajar-wajar aja kalau misalkan perusahaan punya SOP kayak gitu bahkan kebanyakan perusahaan tuh udah bikin SOP bagus-bagus tapi karena staffnya itu gagap IT akhirnya dilonggarin dilonggarin satu satu ya kan akhirnya longgar semua terkait biasanya barang-barang inventaris tuh biasanya kalau barang-barang inventaris kan dilarang untuk menginstall ya tapi pada kenyataannya banyak banget staff yang minta diinstallin software ataupun ketika laptop itu dipinjemin dibawa rumah atau udah diinstall software aneh-aneh nah ketika rusak langsung ngadu ke orang IT ini laptopnya gak hang ini banyak virusnya IT lagi saya sama sekali gak bisa install macem-macem nah itu yang bagus bagus tapi saya pernah kerja itu juga gitu kita udah bikin SOP IT tapi dilanggar oleh pimpinannya sendiri pimpinannya malah minta akses ke server jadi pimpinannya itu ngoding ini ngapain pimpinannya ngoding itu ada gitu minta akses ke server ngapain nah ketika udah trouble kita yang dipanggil kita yang salah bisa kerja segala macam lagi-lagi IT lagi-lagi IT gitu langsung dikasihin ya Pak sudah selat permohonan berarti ya ya gitu Pak di blue team juga gitu Pak di blue team kalau misalkan kalau misalkan lagi aman nih katakanlah tidak ada selangan ya kita dianggap ya kita dianggap ya lagi nge blue tapi ketika ketika ada yang nyerang gimana nih dulu teamnya nih kayak kerjaan saya udah lulus tuh trainingnya tuh training apa-apa ya ini saya share sedikit iya teknologi itu Kak salah satu kemajuannya minusnya ya positif negatifnya ada ya nah ini jadi wajib wajib tuh cyber security and privacy nah berarti hayatnya peduli Pak sama karyawan nah ini bagus iya tapi itu sangat disayangkan tidak semua perusahaan tuh seperti itu apalagi ngilirin budget buat IT kan mereka agak-agak oh enggak kan apalagi dari dari apa yang yang apa profesinya sebagai dosen itu kampus mana mau ngirim ke sertifikasi profesi ataupun pelatihan ya paling harus ada perjanjian ya N2 ke 1 lah segala macam atau di bonding namanya iya di bonding padahal itu kan penting banget ya misalkan dosennya bisa dosen itu ngajarin ke mahasiswa mahasiswa ketika kerja mereka jauh lebih siap ya betul ya betul nyatanya kan sama ini enggak gitu ya itulah Pak jadi jadi saya saya salut bangga sama semua Narsum jadi kita ini pejuang anti PLBT PLBT apa itu Pak PLBT aduh jangan deh tanya sama Anda jangan 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 stop kalau ngomong sama anti kegejaan disanggangan Pak PLBT itu itu suatu apa namanya kata-kata mutiara yang sangat sangat berharga ya jadi cembarangan orang tau ini memang kita ini pejuang-pejuang PLBT ya untuk menghancurkan PLBT ya memang bener Mas Reno ya saya ikut pelatihan ini cyber security and privacy memang betul kenapa karena salah satunya kan data-data credit card ya kemudian kalau kita nemuin hal-hal kayak gini apa yang mesti dilakukan terus kalau ada apa namanya email-email yang aneh gitu kan terus caranya bagaimana itu memang lama tuh step-stepnya iya Pak dan biasanya lebih bisa lima hari biasanya trainingnya bisa lima hari ya ya Pak kalau gitu Kak Reno ya gimana caranya kalau kita misalnya dapat link atau dapat kayak bitly gitu kan itu kan kita gak tau isinya Kak harus di klik dulu baru tau nah tapi kan kalau saat kita langsung klik otomatis data kita atau apa langsung bisa dibuka oleh oke ya biasanya kalau misalkan teman-teman di perangkatnya sudah misalkan ya sudah dilengkapi antivirus kalau antivirus kan sudah bisa mendeteksi untuk malicious link katakanlah seperti itu ketika teman-teman mengakses link yang aneh katakanlah segala macem bahkan dari bitly-nya sendiri pun ketika bikin url yang mengandung PC katakanlah itu pastikan akan ditolak gitu kalau handphone Kak antivirus juga gitu pake kalau antivirus ya mungkin dipake tapi saya kagak pake iya kagak pake kalau HP Kak kalau laptop oke lah karena kita sering buka WhatsApp apa WA di laptop coba Kak nah itu kalau WhatsApp berarti nanti ketika di public area usahakan jangan pake wifi public catering aja lah gitu kan karena kan kita gak tau nih kanan-kirinya kan bisa aja main ada orang yang musuh di dalam jaringan komunikasi kita model yang publik itu kan terkadang saya pernah nyobain masuk ke routernya itu itu kan banyak nomor IP-IP yang masuk itu bisa diakses ya Pak tapi kalau dia udah gak terhubung gak bisa diakses Pak iya kalau kalau udah gak terhubung gak bisa diakses contohnya ini salah satu tools untuk meeting paket ataupun menggerdure paket WhatsApp misalkan ya saya tinggal pilih aja misalkan saya lagi pake wifi saya berarti saya milih yang wifi tinggal jalanin aja tinggal stop ini semua perangkat yang konek ke saya itu nongol perangkat nongol kemudian destinasi IP-nya kemana ketahuan nah kalau dia lagi buka website yang yang tidak ttps kemungkinan login sama username-nya akan ngebaca jadi hati-hati oh gitu Kak iya makanya saya pernah cobain masuk gitu ke router terus ada yang terhubung saya bisa masuk ke perangkatnya dia tapi kalau pas dia lagi gak ada di situ kita udah gak bisa bisa-bisa kalau reno satu lagi Pak Reni saya banyak kalau cookies itu yang mana Pak cookies hubungannya Pak itu bukan yang dimakan itu itu enak eh bentar lagi Be lebaran Bini gue bikin cookies enak tuh cookiesnya Kak Niken pakai teh manis bentar lo pasang ya Be coba itu juga penting banyak banget cookies nih cookies kalau kalau apa kalau jokenya memang kayak makanan kue kering gitu kan sebenarnya cookies itu bisa bisa dikatakan kayak apa ya kayak rekam jejak lah gitu kan dan biasanya kan kalau misalkan orang tuh suka males tuh ngisi username sama password kalau misalkan lagi login dan biasanya kan username password itu kan kesimpun di situ ya yang di checklist nah ini saya saya coba buat sampelin ini kebetulan saya ada ada tools juga buat buat ngambil cookies di browser meskipun dia sudah sudah di clear clear delete permanent username passwordnya bisa ketarik bentar ya cuman ini power cellnya saya kecilin karena bakal ketarik data saya wah hebat nih kareno nih bisa narik-narik data tapi saya tidak bisa narik perhatian perempuan kagak lah gila kalau istri sudah satu anak sudah dua kirain admin ya browser.ui ini rata-rata saya bikin pakai python semua ini saya saya kekilin ya karena memang sekarang pattern zamannya iya ini kok taunya python ular tuh ini ini saya sampelin ini saya login di full jelsi ini website yang digunakan untuk bootcamp siswa sekolah hacker saya buat nemuin bug kemudian saya pakai pakai namanya username ini kata sandinya ini ketahuan semua yu rasa yu rata tujuan kemudian nama user kata sandi tanggal dibuat tanggal digunakan ini kalau saya sekolah hacker iya ada sekolahnya ada itu program bootcamp ini kalau saya kata sini ada ada email segala macam jadi meskipun history browsernya sudah dibersihkan tetap bakal bisa ketarik karena saya scriptnya ngambil dari chrome db nya ini belajarnya hacker itu otodidak apa ada sekolahnya dulu kalau saya enggak kalau saya dulu tercampur ini master komputasi master komputer kan kak tapi magister komputer saya keanimasi udah beberapa komputer saya keanimasi itu tukang begadang bikin konten bikin konten lebih dikembangkan hackernya atau animasinya yang mana kagak ada duitnya kalau animasi banyak kalau hacker mau bareng banyak di rumah kalau hacker urusannya bisa bareng skrim saya belajar awalnya kalau masalah ingat saya dari semester 2 atau semester 3 jadi saya migrasi ke linux total full jadi saya balik pas kuliah linuxnya saya jadikan main OS kemudian windowsnya saya masukin ke virtual dulu jadi dari kuliah saya tidak pakai windows disini saya sudah menyukai lino sekarang Pak Reno software-nya gretong keluar ya ini support semua saya dikasih kalau enggak datanya gini semua kamu pakai windows semuanya software-software yang mahal gratis semuanya karena saya penasaran waktu itu sama linux kemudian di kuliah juga dulu sering beli majalah info linux kan disitu ada nama Pak linux itu bukan yang pingguin itu kak ya betul ada Pak Imade Wiryana satu seber pas pampres juga beliau juga dosen saya juga di perlindung doktor lebih bagus yang mana lebih efektif yang mana sebenarnya untuk keamanan untuk safety security gitu itu sebenarnya balik lagi ke orangnya karena tadi saya demo saya perform di windows saya tetap masih bisa melakukan penarikan data user yang ada di browser berarti tidak menutup kemungkinan OS windows masih bisa digunakan untuk hacking karena software buat SQL injection kemudian kemudian apalagi disitu kayak beberapa tools itu sudah bisa di Windows aponetik juga sudah ada di Windows kemudian tools yang buat dia di beberapa memang sudah di Windows jadi kalau real rekamannya balik lagi tergantung dari usernya fungsinya buat apa itu ini kalau KM Banking itu bagaimana kak? Biasa OS di ATM itu biasanya masih pakai Windows XP atau Windows Windowsing jadul tapi mereka pasti ada keamanan dari aplikasi ATM Mereka sudah bisa mengukur sekarang yang aman pakai token lagi sudah lebih aman Pak Reno pakai token juga bisa lebih aman ya bisa ataupun yang penting ketika login itu ada berhapis 2FA juga sudah bisa minimalisir karena misalkan logid email itu tidak cuma username password saja tapi itu neken angka di handphone angka berapa yang buat di HP itu sudah salah satu bentuk keamanan juga dibandingkan polos-polos banget kayak pantat bayi gitu kan seperti yang tadi saya demokan itu enkripsi itu data e-commerce website e-commerce yang saya coba buat dan belum lagi aplikasi mobil yang lain yang dengan mudahnya dilakukan business engineering itu resikonya ya gitu gitu lah jadi sebenarnya kalau kita meng-hire orang IT khusus untuk buat data gitu kak atau buat bank data harus ada lagi bagaimana cara untuk keamanannya dipikirkan lagi itu kak ya makanya ada berapa layer gitu lah ya kalau misalnya untuk keamanan jadi ada satu nanti dicoba nanti ada dua layer kedua apa layer ketiga sampai ke layar tujuh iya itu bener-bener dicoba semua hacker biasanya dipanggil untuk kerjain sama langit ketujuh dong ada seven seven layer itu ya memang tujuh layer dari bawah fisikal sampai ke atas dan e-commerce kayak Bukalapak kalau nggak salah saya pernah lihat itu sudah higher rating sama blue team dan itu sudah bagus banget dan provider kalau nggak salah Excel saya lihat di website-nya ada lawangan hacking and defense kalau nggak salah di provider Excel ya itu sengaja untuk mereka backup juga kan datanya ya betul bisa jadi gitu memang sekarang sangat dibutuhkan katanya sudah mau VFG kalau sudah mau VFG berarti serangan cyber akan semakin masif akan sangat bisa dipastikan sekarang baju hacker iya jaringan kenceng kemudian belajar yang tinggal buka YouTube banyak yang share tapi ya itu lagi-lagi etikanya ya yang namanya orang baru belajar kalau nggak salah mencoba ya mencoba-ncoba ketagihan terus beberapa hari lalu terus saya lihat dari Diliin ada sebuah website kena retas saya lihat profil pelakunya itu nulisnya Mbak Kanter sih kayaknya berlulus SMA tapi dia dia jeleknya tidak mengakui dan bilang itu yang ngakuin temannya padahal disitu disitu jelas-jelas di di lognya jelas-jelas tercantum alamat email si pelaku kan tidak mungkin kan bisa aja emailnya dipakai sama yang ya berarti kan si Mbak Kanternya masih belum berada di keamanan ya kan sangat sangat-sangat ini banget Pak ya karena kabarnya di Indonesia kan hacker-hacker Indonesia itu lebih yang pada lulus iya malah kemarin di kalau nggak salah saya dengar di Kalimantan itu ada yang malah TV ya sampai di penjara itu juga baru lulus SMA kalau saya nggak setuju tuh hacker di penjara iya Pak eh mas setuju jadi 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 kalau saya justru jangan hackernya di penjara yang bikin sistem keamanannya ya tapi kan selama ini Pak pendor sama tim IT mana mau Pak feeling guilty Pak iya iya betul inget nggak di lokasusnya yang KPU di hack iya saya protester itu kan di penjara juga tuh iya jangan jangan di penjara justru yang bikin yang disikat kenapa gue udah bayar mahal-mahal iya kenapa kayak gitu ya iya justru orang-orang seperti itu yang harus saya pelihara kayak nonton udah film Catch Me If You Can si Leonardo dikecapin tuh akhirnya diambil sama FBI kan iya iya harusnya gitu sih Kak kalau misalkan untuk yang baik kalau saya jadi polisinya nggak mau saya tangkap saya maki-maki yang bikin apa yang bikin sistemnya undang-undangnya undang-undangnya diganti dulu bos saya itu ranahnya politik lah kasta kita di atas di atas orang politik panjang lagi ceritanya makanya kalau itu kan politiknya di kasta kita kan kasta teknik jadi kalau buat saya kayak gitu orang-orang yang punya talenta kalau saya anggap hacker-hacker itu manusia-manusia yang mempunyai talenta atau keahlian itu cuma oke lah misalkan dia melanggar KUHP tapi secara apa yang dia lakukan itu membuktikan bahwa dia mempunyai kemampuan atau keahlian dan anggaplah dia itu senjata senjata itu kalau misalkan jatuh di tangan orang yang orang baik maka akan digunakan untuk hal yang tidak baik kalau dia jatuh ke tangan yang baik akan digunakan untuk yang baik Amrozi Pak Eko Amrozi itu contohnya ya seperti itu jadi artinya kalau saya bilang mereka itu justru orang-orang cerdas orang-orang punya kemampuan kembangkan mungkin pada saat itu dia salah jalan atau bagaimana ya boleh lah misalkan di penjara sekian lama tapi setelah itu pasti akan saya ambil kalau saya punya mungkin diambil negara lain Pak Eko mungkin mungkin gini mungkin gini waktu memang dia bisa membongkar itu ya kan datanya memang belum dia apa-apain waktu dia bisa bongkar langsung dia lapor polisi Pak ini saya bisa nemuin ini nah itu boleh tapi kalau orang itu udah sebar kemana-mana kan nah itu udah betul jadi memang ada kan tadi saya bilang ada KUHP yang dilanggar betul kita tidak tidak menyangkal itu akibat perbuatannya ada orang lain yang dirugikan kan nah tetapi setelah setelah misalkan dia menjalani hukuman itu kalau buat saya itu saya iya itu boleh itu boleh cuman mungkin juga gini kalau orang itu bisa nge-hack bisa nembus karena keahliannya tapi bataknya enggak di kemana-manain hanya untuk dia sendiri dan dia lapor ya itu bisa kita piara itu orang tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu Pak oh gitu ya contohnya gini Pak saya pernah nge-report Pak salah satu e-commerce juga nah di sistem itu udah ibarat kata ya saya udah udah masuk sampai ke terdalamnya nah ini saya pertama saya saya report ke CTO-nya Pak saya email baik-baik saya bikin kan report-nya secara rapi itu saya tunggu sampai 4 bulan enggak ada respon sampai saya saya naik naik ke programmer-nya saya lakukan hal yang sama tidak ada respon sampai akhirnya saya report ke CEO-nya Pak CEO-nya saya report juga enggak ada respon dan dan akhirnya tahu enggak apa saya cek bug yang sama bug-nya hilang berarti apa email saya dibaca bug-nya dipatch sama mereka nah itu jeleknya jadi sebenarnya kalau begitu Pak jadi senjata makan Tuhan bukan Pak jadi laporan saya sebenarnya mereka baca tapi diajukan diajukan tanpa ucapin terima kasih tapi mereka kerjain sendiri nah maka dari itu para para hacker mereka lebih memilih ah mendingan datanya gue jual dapet jualan gede dibanding report capek-capek enggak dihargain paling kalau report malah saya pernah report juga balasannya apa laporan yang yang andek ini sudah pernah kami terima ya kayak kayak kasusnya Najib lah itulah balik ke Indonesia cuman kan lu buat bayar kagak kan gitu ya kalau kemana-mana Pak yang penting kita udah buat misal berbuat baik ya tapi esikannya kan jelek banget Pak seperti itu padahal itu kan corporate ya seharusnya kan memberikan contoh yang baik gitu beriarlah nanti Allah yang membalik betul kalau omongannya orang tua iya punya aku waktu ya kok udah tua udah deket lagi kok kok udah berbuat baik yang penting ya betul yang penting kan Bapak rejekinya dari mana insya Allah amin iya memang memang itu pola pikir pola pikir sama sistem pola pikir ibaratnya apa namanya pada saat pada saat dia tidak menganggap suatu suatu hal itu penting buat dirinya dan pada saat orang lain memberitahu bahwa itu suatu hal yang prinsipal tapi sama sekali gak dihargain ya kita gak usah jauh-jauh lah lihat mungkin banyak tenaga-tenaga ahli Indonesia yang emang gak mau balik ke Indonesia halo halo ini jadi gini ya Pak misalkan ya misalkan gini Mas Reno ya seorang dengan kualitas merci di Indonesia itu hanya dihargai dengan kualitas Avanza kan gitu betul jadi memang saya aja yang goblok sebetulnya ya saya kalau di luar negeri bisa dapet duit gede disini ya segini-gini aja kan gitu tapi kalau kata Pak Dini bilang udah rezekinya dia ngatur kayak kasus kemarin tuh ya Pawang Hujan Pawang Hujan bayarannya ratusan juta itu tapi kalau di orang kawinan di kampung Pak Alin juga 200 ribu jadi mulai profesi nih Kak Kak dulu zaman gue proyek ngecor ngecor tuh kan manggil Pawang Hujan tuh iya betul paling 200 ribu 300 ribu berarti memang orang kita tuh tidak menghargai skill gitu iya betul 200 ribu tusuk bawang 200 ribu tusuk bawang iya tusuk bawang paling manjur selana dalamnya itu apa Erika Lisa selana dalam udah 3 minggu ganti nggak ganti nggak ganti manjur itu iya apa namanya jangan kan hujan kucing malas ngedeket penghargaan itu ya gitu deh motor lanjut pertanyaan dulu ini belum ada pertanyaan loh ya lanjut Sinden lanjut oke lanjut ya ini diisi absen dong bapak-ibu kakak-kakak ini diisi absennya oke kemudian yang yang bertanya nih kak ya pertanyaannya adalah apakah aman jika email digunakan untuk login ke aplikasi atau web pihak ketiga misalkan web xxx login menggunakan account google maksudnya ini gimana nih kak Awing monitor kawing masih ada nggak di kawing nggak maksudnya dia kalau account emailnya dia dikasihin ke orang buat aplikasi buat apa gitu buat bayar biasanya kan mau ini download-download aplikasi kan suka ke web dulu ke email dulu biasanya iya ditanya email gimana tuh Pak Reno oke ya kalau kalau kayak gitu sih itu udah udah tanggung jawab si si pengelola itunya ya ya karena kan sekarang kan apa-apa login ya mau mau daftar ini harus sign up by email iya betul mau ini harus daftar mungkin saya panggung jawab nih Pak Reno nih iya mau daftar di di apa di webinar ini aja harus ngasih data iya nah berarti itu kan keamanan data ditanggung sama Mbak Sinden kan iya Mbak Sinden yang megang itu kan nama Google kalau Sindennya Sindennya itu dijual tuh ntar datanya tuh Mas Sinden iya Mbak Sindennya nggak boleh ngamuk deh Sinden dapet MRN dapet sehujun ya sehujun sehujun itu semua itu semua Sindennya itu gara-gara babes tuh karena buat di tanah dalam orang buat di lebaran lanjut ada pertanyaan nih Kak Reno ini dari Kak Reini ini pertanyaannya jauh banget nih dari Timur Tengah nih Kak Reini monitornya dengar nih Kak Reini ada tuh dari Omban tuh Reini masuk-masuk dia ternak kontak tuh nah ditanya nih Kak Reno pernah nggak lupa bilang who am I kak ayo who am I kalau mau buat kamu plase itu ya kita tinggal tinggal ngubah MAC address ataupun tinggal ngumpetin kalau misalnya di parent OS kan ada anonymous-nya kita tinggal startin itu udah selama ini saya kagak pernah ngumpetin IP karena emang tujuannya emang bukan buat nge-hack jadi Kak sebenarnya tuh lebih aman-mana MI apa MySource SQL dengan SQL Server itu apa tuh lebih oke itu lebih ke database kalau kayak gitu sebenarnya bukan bukan keamanan bukan keamanan database-nya tapi di saat pembuatan aplikasi sudah diterapin secure coding belum seperti tadi kan itu ada saya membuatkan celah dari dari code-nya makanya saya bisa mengakses database-nya gitu jadi bukan bukan real database-nya yang yang ini tapi penerapan secure coding-nya sudah sesuai atau belum sudah diterapkan atau belum gitu ya mau pakai mau pakai Oracle DB sekalipun mau pakai MariaDB tadi kan pakai MariaDB juga nyatanya masuk-masuk juga kan yang website dari Pakistan buktinya masih masuk jadi bukan 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 tapi ketika pembuatan aplikasi itu sudah sudah diterapin belum agar tidak bisa enumerasi kemudian tidak bisa juga untuk melakukan gaining access memang mungkin pekerjaan hacker itu bukan pekerjaan nyambi ya Pak Reno ya iya Pak iya Pak iya mesti kalau enggak apa dia iya 24-7 dia di depan komputer gak bisa nyambi iya betul-betul Pak Eko tuh gak bisa jadi hacker bentar jadi dosen sementara aduh Pak bencah sementara panas iya belum ngurusin belum ngurusin ngembuk lagi aduh repot iya aduh bisa aja nih ya itu kalau lihat hacker-hacker kan ruangannya sendiri di bawah tanah itu kan komputer monitornya berjajar speaker berderet itu udah ada di depan kopi segala macam waduh hacker pake itu Pak pake robot sekarang kayak itu trader gitu ya itu robotnya lama-lama jangan mau sekarang masuk tuh barang itu nih ntar lagi prof ntar ada ada kena ini lagi apa namanya yang robot-robot trader dari awal saya udah gak percaya iya apalagi dikirimin itu kok dikirimin apa copy and rekening bang ya daftar tuh orang-orang yang masuk duitnya 90 dolar kalau gue bilang gini kalau emang lo bisa ngasihin duit banyak ngapain ngajak-ajak gue iya bener MLM MLM di mana-mana kalau mau dapet di mana-mana kalau mau dapet oke Kak Eko eh soalnya Kak Reno iya ini ada pertanyaan lagi Kak Reno gimana caranya ngamanin jaringan sistem SCADA atau DCS kalau itu saya belum pernah buat megang langsung ya kalau pria SCADA sama DCS makanya saya tidak berani tidak berani terlalu ngambil apa berspekulasi gitu jadi saya berbicara berdasarkan ya story gitu pengalaman kemudian ya pengalaman yang sejauh ini saya pernah handle aja kalau SCADA saya belum pernah saya boleh gak kasih ini kasih apa masukan atau usulan boleh tapi jangan tapi jangan dijalanin ya apa tuh Pak coba lu hack tuh UPT Jawa Bali tuh mati tuh aduh direkam lagi nih jalan jadi cuman buat ngebuktiin aja ya ngebuktiin aja kalau kalau itu safe apa enggak gitu tapi resikonya ntar direkturnya PLN digantung ya itu digantung yang hacknya 20 tahun yang matiin jauh bali 20 tahun enggak 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 caranya gini caranya gini sebelum sebelum dimatiin kita kasih tau dulu eh sistem jelek nih gue bisa matiin tapi mereka terima tapi mereka terima apa enggak Pak nanti langsung delik aduan oh iya sih bener kita cuman mau kita cuman mau ngebuktiin aja bahwa oh kalian ini kan oh gitu Pak begini Bapak datang dong ke kantor jalan jalan saya juga berpikirnya seperti itu Pak aduh jangan-jangan ntar ini sistem pengatur beban Jawa-Bali bisa di hack sama orang ya kan gitu kan itu satu yang kedua yang kedua misalkan sistem apa sistemnya ntar dibentar misalkan pil kadal pil kadal bisa di hack angkanya bisa dirubah kan pusing gitu loh makanya kan ada manual diganti sama gambar-gambar aneh apa ya dulu ya pernah terjadi diganti diganti partai anggur partai bimbing itu Ray mau nanya lagi tuh Ray Ray mau nanya oke silahkan Kak Ray monitor rest hand aja rest hand oh iya oke video terus tuh video terus tuh kare nanya nih Kak aman gak kalau kita pakai VPN soalnya kalau di omang kan dia pakai VPN terus ya oh karena kebijakan ya mungkin ya kalau di kalau di kalau di sini WA telepon sama video call di blog pak oh kayaknya kebanyakan di timur tengah gitu semua akses video call itu di blog di blog terus pakai VPN nah berarti Mas Ray pakai VPNnya apa brandnya apa dari dari isi VPN ataupun dari non-null VPN playstore VPN yang gratisan aja sih Pak playstore nah itu prosek prosek yang gambar kelinci oh turbo VPN iya itu yang gambarnya kelinci terus yang lagi ngejar-ngejar tarot gambar kelinci itu aja aman itu mau berapa jam juga asal kuat bayar aja pulsanya broseknya pakai brosek gimana tuh Kak Reno oke kan kalau VPN kan kita kita tidak tahu letak ininya ataupun penyelanggar ataupun perangkat ya Pak perangkatnya ada di IP perangkatnya ada di mana ataupun ada di unkennow server namanya unkennow itu boleh pakai VPN ajakan itu VPN yang pakai yang benar-benar trust gitu ataupun yang digunakan oleh banyak orang kalau misalkan kalau misalkan ada juga yang pakai NordVPN kemudian ada yang pakai apa ya Gear VPN Easy VPN kemudian apalagi Express VPN gitu ya masing-masing VPN ya kalau masalah keamanan ya itu sulit untuk di 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 atas-ketas kita kita diktikan yang masih kalau misalkan rekomendasinya banyak ngarak ke satu ini ya udah pakai aja saya pun pakai VPN kok tapi saya pakai yang dari ini yang satu satu titik satu pake dari Cloudflare itu kenapa sih di negaranya di blok-blok gitu kak biar aman gitu maksudnya data negaranya di regulasi mungkin ya itu maksudnya gini El El biar gak bisa video kolan nama non-muhrim itu namanya itu namanya Haron iya kak kare kare itu kalau telpon gak boleh video kol kak harus pakai VPN gak apa-apa sih kalau pakai VPN tapi pastikan VPN itu VPN yang trusted ya yang terpercaya saya pun pakai VPN ya dari Cloudflare yang memang sih bayar sih 14 ribu sebulan saya pengen yang berbayar gitu lah kak masih jelas lah daripada yang yang free kemudian apalagi kalau VPNnya itu disusupin sama iklan itu udah udah nyampah banget ya hati-hati udah lagian lu lagian lu lagian lu gratis meminta aman iya itu emang lu kadang-kadang ya udah gratis banyak maunya lagi udah gratis minta dikawal ya iya kan ada ada cerita tukang beca kan itu kan tukang beca berapa ke tukang becanya berapa ke stasiun pasar turi 5 ribu yaudah 2 ribu kan oke lah dia ngebut tukang becanya tuh lubang dihajar semua mas pelan-pelan dong ee samcan ini bayar 2 ribu selamat oke minum dulu kak udah udah sampai 1 air hangat ini emang kopit yang pertama kapan kenanya kak udah lumayan lama sih pas awal-awal ini saya kemarin setahun ini baru yang kedua omikron juga dong bukan kalau yang pertama kalau yang kedua omikron pes awal kali ya itu awalnya dari anak saya yang kedua demam segala macam udah udah 2 kali udah vaksin sering vaksin ya sering vaksin juga saya malah kemarin-kemarin colokin mulu iya kalau dicolok mah wajib makanya males banget kan gue bilang gue mah kalau omikron insya Allah negatif sekarang kalau dicoloknya 2-2 loh kanan-kiri iya kalau gila positif gue waduh ini kan dicolok jangan antigen oke kareno selama kareno 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 berarti sekarang jadi dosen atau kerja di industri sekarang saya dosen juga tapi kalau ada yang minta tolong gitu kan coba panggilan iya coba panggilan iya coba panggilan lah coba panggilan ya open BO lah gitu kan open BO open BO parupnya parupnya apa gimana nih jadi bisa dipanggil-panggil kareno ya tapi mahal loh kak kalau dipanggil-panggil gitu kayaknya terus ada minimum ada minimum per jam dong khusus alumni IMC ini lah ya khusus alumni IMC diskon masaran BO kan per jam sejam 1,5 juta minimum 5 jam aduh ada minimum lagi berapa kali keluar pak khusus IMC diskon lah 3 kali bos beli kopi beli rokok 3 kali keluar beli kopi beli rokok beli martabak aduh oh gitu kareno enggak maksudnya siapa tahu besok-besok ada yang perlu atau yang cari kan kita langsung gampang rekomendasi ini gitu kareno monggo 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 ini mo'am berapa minggu lalu itu ada ada yang calling itu dari Bandung minta minta training yaudah akhirnya training saya 2 hari buka buat buat perusahaan dia aja 4 orang kalau gak salah ya oh bisa juga kak insya Allah kalau misalnya kalau gitu kak aku lebel gue mau gue mau training tuh mau training sekarang levis pasal cocok tarifnya tarifnya cocok gue mau belajar tuh biar-biar nge-hack pasangan kareno boleh tuh jadi narsum kareno mau tajara faktis boleh ntar haik apa namanya cyber kita masukin 5 dimensi 5 dimensi 5 dimensi jadi iya sekalian jadi jadi ntar kalau misalkan habis lebaran jangan hanya mau bikin asati gathering tapi konsepnya itu kita kuliah umum kuliah umum itu kuliah umum 5 dimensi ada ada sipil ada mekanical ada elektrical ada fire and safety ada IT nanti jadi nanti kan gini misalkan misalkan gini 3 presentasi sebelum makan siang 2 presentasi sebelum makan siang udah selesai boleh-boleh jadi yang produknya jangan lama-lama gak ada yang presentasi produk gak ada jadi pure kasih ilmu jadi sponsor dimana itu hotelnya sponsornya gimana kak konsolnya itu hanya display aja ya hanya hanya boot hanya boot terus ya boleh nanti kita kasih waktu 3 menit dia pasang itu tuh film-film produknya ya boleh jangan ngomong jadi jadi gitu jadi jadi nanti nanti kayak ini lah kan ada jeda tuh ada jeda bicara satu bicara dua nah itu pasang iklan jadi jangan jangan ini lah boleh-boleh jangan ke yang lain gitu ngumpulin vendor ngumpulin waduh tapi gak ada yang dengerin vendor ngom ya kasihan mendingan tau gak apa-apa bikinnya dua hari minggu aja sekalian dua hari dua hari pematerinya mbak masih banyak ini kan lima dimensi lima hari lima profesor ngomong nih sehari aja dua hari banyak bener mbak benda kagak dateng yang penting usul tapi kagak dateng ntar ntar ada di aku udah bilang sama temanku nanti kok di itu aja kok di agensi oke tuh alilah kok alilah borumnya skipret gak apa-apa gak usah banyak-banyak Pak cepet aja udah di udah di alilah aja Pak Eko borumnya gak jaga jarak lagi Pak Eko agak borumnya kecil banget kayak ruang rapat RT kecil-kecil kalau gak ada lapangan atas itu depannya CBD itu lapangan parkir kalau gak ada lapangan sana loh jauh banget CBD jangan jauh-jauh dong ketger garden kalau kalau gak mau jauh di dapur aja bos kalau 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 di cantrapak dia maunya itu hotel Fairmont aja tuh bagus aduh ya pokoknya idenya bagus Kak nanti tinggal kita kemas lagi tempat tanya kok Markus ada ya Raffles banyak ntar saya ngobrol iya sekarang gitu aja dihitung dulu ininya iya makanya ntar abis lebaran kita meeting ketemu lah iya itu expensesnya dihitung dulu Elisa ya dari sekarang ngitungnya kalau udah tanggung tanggung Bedia Rasid semua tenang aja makanya tapi panjang umur berkahnya banyak duit mau dibokong duit mau diapain sih nah diamalnya amalin iya bener amal be oke Kak Reno ya kalau Mandalika tuh pasti lagi murah udah pulang ih lagi mahal Mandalika hotelnya enggak kan udah udah lewat dia punya event oh kita juga kita mesti pakai dayung kalau Mandalika ongkosnya murah dari Mataram iya kan udah bebas bebas ini kan bebas antigen di Bali Lombok oke oke Kak Reno ya jadi selama kakak di apa di ya halo suaranya putus-putus mbak mbak Elisa kalau masalah security dia tetep nge-on ya nge-joss Pak Reno saya mau nanya dong tapi agak lucu ya apa tuh pak itu kan itu kan kalau misalkan sesuatu yang bisa di-hack itu kan jika dia berbentuk sinyal ya iya berbentuk sinyal misalkan kayak ini kan lagi ada ini nih ada Rusia lawan Ukraina itu rudal bisa di-hack nggak sih biar arahnya beda gitu rudalnya pake IT nggak pak rudalnya pake IT nggak pak itu dia makanya aku juga nggak ngerti ya mungkin sampai di-hack nanti dikirimnya ke Cianjur lo udah tau ya mungkin naiknya sih lebih tepatnya ke pesawatnya kali ya sebelum sebelum peluncuran itu dimanipulasi karena kalau kalau sudah lepas saya rasa sih di rudal nggak tidak mungkin ada ada apa ya sistem yang tertanam di situ mungkin ya kalau drone-nya kalau drone sekarang sudah mulai marah pak drone-hack itu makanya kemungkinan film Terminator itu akan menjadi kenyataan pak Skyland ya toolsnya pun sekarang sudah banyak yang bikin pak untuk nge-hack drone jadi kalau misalnya ada drone lewat gitu kan ya karena saya kan juga pake pake smartphone juga smartphone saya smartphone saya saya installin dulu pak pake NetHunter itu kalau misalkan ya nanti kalau udah dapet softwarenya saya di share itu sebenarnya riset PSD saya pak gitu cuman saya lagi buat riset itu gitu karena lagi pening lumayan kok kalau bisa nge-hack drone ngumpulin jadi di buka toko drone kalau jaman dulu di ini emang lu kira layangan putus layangan putus di senggir aduh jamannya eko drone semuanya drone-nya boleh nge-hack punya orang itu ada kemungkinan itu kan itu kan juga sama kayak film Die Hard itu kan kayak sistem kendali pesawat bisa di-hack juga bisa di-hack gitu loh pesannya tuh kayak suatu sistem komputer itu powerful sekali gitu loh ya memang kalau semua udah terhubungi internet ya orang bebas ngakses bisa remote bahkan salah satu pakar IT asal Indonesia yang pernah menggeser dua satelit milik China dan milik Indonesia Jim Geovedi itu tinggal di London sih sekarang beliau sampai menyatakan bahwa kalau dia pengen meretas seluruh jaringan di Indonesia dia bisa berarti kan ada apa di Indonesia itu dia dia gak dibiayain Indonesia melalui penjara tinggalnya di London dulu kan sempat saya pernah baca di forum hacker ada yang mau nge-hack RI1 dulu SBY tapi kan tipe lain itu bukan masalah kita gak bisa cuman kan itu simpul negara kalau kita hack itu se-Indonesia nanti malu semua itu itu pas pasnya Pak Madu Biriana kalau gak salah dulu ya dulu jadi sama hacker-hacker Indonesia itu dibilang gitu kita bukannya gak bisa kita bisa nge-hack RI1 cuman kan nanti se-Indonesia malu semua kan sempat ramai perang antara Indonesia lawan Malaysia kan memang hacker Indonesia termasuk ke dalam lima 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 terbesar negara terbesar yang ditakuti selain Rusia Cina Indonesia salah satunya memang SDM itu banyak sebenarnya cuman ya pada mentalan-mentalan Pak jangan kan hacker bos dukun santet banyak makanya jangan disini buka TikTok TikTok yang lihat bodong luang ya Pak kita buka TikTok langsung di-hack itu account lanjutnya ada pertanyaan lain ya mana Mbak Sindian gak ada ada dia ini dia lupa dia lupa Pak Kayak absen gitu Pak Kayak misalkan gini Websitenya Asati mau dibikin di Google Play Oh boleh Pak Itu bisa saya bantu Saya udah liat juga sih Pak Emang masih statis banget ya Tampilan websitenya Iya bantuin dong Kak Reno Kak Reno kan banyak hati dan rakyat Jadi gini Oh iya sekalian B Misri-misri monitor mis Soalnya kan gak ada yang ngerjain Ya ini juru parkir Jadi kayak begini Pak Ini kan ada K Reno Pak ya kalau Banyak Pak Bistri mana Bistri Gak ada Jadi gini kan itu kan dia bikin Bikin itu tuh bikin apa sertifikat Setiap PH Nah itu dimasukin ke website-nya Asati jadi nanti kalau yang mau Dapat sertifikat tinggal ngedownload Doang dari situ Oh gitu Kan kan kasihan Mbak B udah tua Maksudnya masih dikerjain aja Iya Itu Mbak B udah tua Asalnya kan Asalnya tuh dikasih orang Pak ya Terus kan Orangnya Ketua yang lama tuh kan Marhum kan meninggal Kan Megang accountnya Tapi gak ada yang ngerjain Akhirnya Saya beli software sendiri Punya Apple Gitu kan Jadi bisa ubah tuh Bahasanya Jadi bahasanya simpel banget tuh Jadi saya tinggal ceprosin-ceprosin aja Cuman itu kan Itu semua Hasil kreasi saya Gitu kan Cuman saya mau Males lah gitu Mau nanya-nya ke Apa yang Punya software Gimana cara Laptop Mbak B Kasih aja ke Pak itu Biar sekalian diisi Iya Pak Reno Iya Sampai tambahin gambar-gambar Bicarain sama Pak Reno kok Jadi gini Pak Reno Pak Reno Nanti kalau ini Saya bisa pindahin aja Itu license-nya Karena itu kalau Hanya satu license Satu komputer Atau dua license Saya lupa Tapi unlimited gitu loh Iya Mantap Tapi kalau misalkan Kalau misalkan saran saya sih Ada kareno Mendingan Mendingan di Direbuild aja Jadi Tampilan website-nya kan Bisa menyesuaikan Dengan perkembangan teknologi Apalagi kan Website ini kan Sebenarnya mukanya Mukanya dari Asati Iya lah Pak Reno Pak Reno usul Kerjain juga ya Kak Jangan usul aja ya Insya Allah Mas Reno Jadi gini Mas Saya tuh punya 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 Keinginan ya Jadi Saya tuh ada Materi belajar Engineering Building System Itu dari mulai Electrical HVAC Plumbing Fire Sampai Fire K3 Safety Dan sebagainya Itu sekitar 200GB Itu materi Handbook Dan lain-lain Dan sudah saya folderin Mas Sudah saya folderin Jadi lu mau nanya apa Gue google berjalan deh Nah itu saya ngumpulinnya Dari tahun Jebot Sampai sekarang Itu kalau di total-total Itu sekitar ada 200GB Sekitar ribuan File Nah itu Itu mau Itu mau saya upload Semua di Asati Perpustakaan berjalan Perpustakaan online Nah jadi Nah jadi Nanti Nanti kan Nanti kan per folder tuh Per folder Folder Apa Electro Electrical HVAC Plumbing Fire dan lain-lain Saya udah rapiin Saya udah rapiin Sampai ke Maintenance Apa Engineering Management Ya K3 Semua saya rapiin Nah nanti Saya cuma mau Kalau itu di upload Kesana Itu bisa lebih Bermanfaat Karena apa Karena orang Bisa tinggal Eh gue butuh Electrical data nih Buka aja Websitenya Asati Gitu Oke Berarti itu Semua Semua Bisa nakses ya Ya Memang Bukan Bukan online Tapi Member Mungkin gini Kita kan Mesti agak hati-hati Ada masalahnya Copyright Pak Eko Jadi kita harus Check dulu Ya kan Sebelum upload Sesuatu yang ada Mempunyai copyright Kalau kayak PDF drive Kalau kayak PDF drive Itu gimana Gue tinggal buka PDF drive Download Apa aja ada Iya makanya PDF drive Pasti ada Kalau bukanya Dari mana PDF drive PDF drive Dotcom ada itu Ya tapi kan Biasanya Itu yang ada Itu yang udah Nggak ada copyright Itu biasanya File-file lama Pak Iya Makanya Yang Bebas Bebas copyright Biasanya Kalau Kayaknya Gini Mayoritas Mayoritas Soft copy Itu kan Saya dapat Dari website Saya kumpulin Kalau nggak salah Dari saya juga Dulu Kalau nggak salah Ya iyalah Dari guru Dari guru Dari guru Kita tukeran Nggak sih Saya Saya Cuman Saya nggak punya Niat apa-apa ya Saya cuma Niat Jika ada Orang tersesat Kita kasih peta Itu aja Iya betul Gak ada masalah sih Kalau saya Niatnya cuman itu Pak Niatnya cuman itu Jika ada orang tersesat Kita kasih peta Ibaratnya Lu ada masalah Sama electrical Misalkan THD Jadi gue punya nih Materi tentang Total Harmonic Distorsi Ada orang masalah Tentang AC Misalkan Ini gue punya nih Materi tentang Troubleshoot AC Nah kecuali Gini nanti Di website-nya itu Jangan ada iklan Enggak lah Jangan ada Jangan ada Jadi kalau Umpamanya Website kita ini Bentuknya Buat edukasi Ya itu Kayaknya Nggak ada masalah Mengenai copyright Karena kan Buat edukasi Itu Bisa lah Itu nggak ada masalah Yang penting Dicoba dulu Dikasih dulu Sample-nya Ya Pak ini Ya udah mungkin Sampai kasih itu Sama Babe itu Kalau kata orang sana Tiktok kan Iya Nanti gimana Gitu kan Caranya Apa Bahasanya Sekaligus Terserah Waktu itu kan Ada Sama Pak Eko Sama IT-nya Cuman IT-nya Kayaknya Terus sibuk Pak Eko Jadi nggak sempat Sanggup dia Nggak sanggup Jadi kalau sekarang kan Soalnya kan Kalau website itu Yang penting itu kan Dia punya Designer Art designer ya Web designer Sehingga bentuknya Penampilannya bagus Apa Karena website itu Yang penting itu Eye catching Kalau eye catching itu Orang ngeliat Baru dia mau lihat Halaman berikutnya Kalau lihatnya udah Serem gitu kan Gambarnya Gambar Elisa Pakaian Bali Ya paling buka Sebentar Udah lepas Aduh Mbak Abe Sebetulnya Sebetulnya gini Be Be Kayak itu sebetulnya Tertarik sama Websitenya Schneider Ya Ya itu kayak begitu Kalau begini Websitenya Schneider itu Kita mau Download katalog Apa aja Ada Iya Schneider Terus Asset Masalahnya Dia kan jualan Bos Iya makanya Gitu kan Kalau website Schneider Yang ada Schneider Gak mungkin Gak ada Philips Benar Benar Jadi Prinsip dasarnya Seperti itu Mbak Beni Ngantuk MC kan jualan Satu minggu Nah dia Kalau Si Schneider Mau link Kita boleh Dia bayar Betul Taruh Taruh Apa Gambar Schneider Dia kalau buka Dia langsung ke Schneider Itu boleh lah Ada masalah Anggota juga bisa Be Jadi kalau misalnya itu Dikasih aplikasi Untuk berbayar Iya bisa Kita mah gak boleh bayar Anggotanya gratis Biar orang Pintar semuanya Cookies Cookies Gak ada cookies Iya Ada Abis lebaran Boleh tuh Nanti kita ngomong-ngomong Sama Pak Reno Gimana ini Ini sambil saya Lihat-lihat Websitenya Schneider Karena saya baru Gabung sama Orang-orang Tek Electrical Baru-baru saya Kunjung ini Websitenya Schneider Bagus Oh dia harus login dulu ya Untuk melihat Iya Dia login dulu Dia member dulu Gitu Kak Baru boleh Nah itu kan gini Kita kan tekniknya Orang Jualan Dengan login Kamu kasih data Kasih kami email Kantornya dimana Telepon dimana Satu Dapat satu data Ini kira-kira Orang ini Prospeknya Pak Eko Ada prospek Kan Mengolah gedung Jadi Ayo langsung Kejalan Itu Orang jualan Boleh lah Itu Pak Reno ya Kalau di Rinse aja Dulu kan pernah IT-nya Sekarang ada Orang IT lagi Keliatannya Bagian Meng-hack Ngeokin Nanti Kak Reno Nge-hack BDD yang pertama Enggak lah Kan belajar Kita Jadi ada CCTV yang di rumah Ya Ada CCTV Mau lihat CCTV Yang open Juga bisa Pakai biji donong Aja itu Pakai biji donong Biji donong Punya Pak Eko Itu data-datanya Ya kan Nanti dimasukin Cuman Saratnya Orang harus register Gitu Pak Eko ya Ya boleh Jadi dia Gak bisa buka Webnya site saja Terdownload Gak bisa Dia harus register Ya kan Siapa Ya Gitu Dan Istilahnya Lo mau Lo mau ngambil mangga Ya assalamualaikum lah Bos Bagi mangganya dong Satu gitu Soalnya kan dulu juga Itu asati itu Kita punya Punya Apa Punya Apa Juga harus register Kemudian Registir itu Biasanya Saya approve Ya kan Kan biasanya Banyak itu orang Banyak itu orang Ngacu-ngacu A-a-a-b-b-b-b-b Alamatnya ngawur-ngawur Itu saya reject Jadi harus ada yang Iya Betul Betul Ada yang memang Menseleksi orang-orang yang Apa Login Supaya jangan Nanti Apa Umpamanya Ekopriono At A-B-C-D Dotcom Kan gak ada Tapi terus kita masuk Jadi menemuin Menemuin data Jadi memang harus ada yang screen Gatau screennya Apa Biasa Kan kalau kita Apa Biasa mau login kan Dia bilang Oh Dia punya Apa Emailnya Enggak 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 bener gitu kan Karena ada kurang gitu kan Kalau kita masuk Ad ya Komanya berubah gitu Dia pasti dia gak mau Nah itu Pasti Pak Reno Mengerti lah itu Masalah Gimana Seleksi Minimum Ada nama kantor Ada Jabatannya Atau kerjanya Apa Terserah dia mau Kulih bangunan Gak ada masalah Yang penting dia register Jawab kita Tidak terbatas Sama Gambarnya itu Tidak terbatas Sama Apa saja boleh Yang penting Dia senang dengan Masalah-masalah teknis Terutama teknis bangunan Apa segala macam Jadi alamat Kerjaannya Emailnya Ya kan HPnya Kalau dia gak punya email Gak ada masalah Tapi ada alamat Ada HP lagi Yang bisa dihubungi Itu saja Kira-kira ya Pak Eko ya Ya karena Karena memang Saya sih Setuju Jujur aja ya Jujur aja Saya memang Selama ini Banyak Banyak Apa Terbantu gitu loh Sama Websitenya Si Schneider ini Karena kalau misalkan Kita ada Ada dokumen Ada Apa namanya Manualnya Semuanya lengkap Tinggal download doang Gitu kan Iya bener Silahkan tuh Kalau misalkan Mau dibuka tuh Misalkan kayak contohnya ini Saya share screen ya Sedikit ya Kelihatan gak nih Iya Kelihatan Nah ini ada nih Master Park NT New Catalog Kan tinggal download-download doang Iya bener Ya Tuh ada Master Park NT NNW Katalog versi Kita tinggal download Tuh langsung kelihatan Buat gitu aja Buat gitu aja Itu kan tampilan aja Sama ada isinya nanti Iya Jadi Jadi Kalau Intinya sih Cuman gitu aja Intinya kita menolong orang Yang membutuhkan Betul Menolong orang Yang membutuhkan Misalkan Lu butuh apa Ya saya punya Buku-buku Untuk kuliah Misalkan Saya punya silabus Teknik elektro Saya punya silabus Teknik mesin Bukunya pun Saya kumpulin Handbook-handbook Segala macam handbook Dah Saya yang nyari Tinggal Tinggal satu nih Saya belum dapet Handbooknya nih Ya Handbook ilmu pelet Buat Purwandito tuh Dulu itu Semuanya Udah juga Udah ada Pak Dulu tuh Waktu di yang lama itu Cover booknya itu ada Buku-buku apa Handbook yang Apa Saya punya handbook-handbook Itu ada cover booknya Ya kan Ditempel di cover booknya Ya kan Jadi kelihatan Apa yang diperlu Kelihatan ada covernya Jadi Bukan hanya judulnya ada Tetapi depan covernya Dilihatin Sehingga orang melihat Oh Tinggal klik Dia buka Dia download Mbak Be banyak tuh Bukunya tuh Be Banyak Banyak tuh Di belakang Banyak Saya juga banyak tuh Cuman kalau Kalau kita punya sekretariat Cakep tuh Bisa buat belajar Sekalian Iya Nanti kalau kita punya Sekretariat itu Kalau udah punya kantor Artinya kita udah punya aset Ya kan Udah punya aset Lu mesti bayar pajak Atau gue Mau bikin di kampung aja Dekat rumah gue Pinggir sawah Jadi kalau Kantor itu Kalau asosiasi Belum punya aset Ya kan Itu kita Nggak Nggak punya Usah bayar pajak Walaupun Ya kan Dekat kita harus lapor Sebetulnya Tapi Ini Tapi kalau kita udah punya ruko Terus kita punya revenue Ya kan Itu kita bayar pajak Walaupun kita namanya Perusahaan Namanya Persekutuan Perkumpulan Non-profit Nah sekarang kan banyak Banyak asosiasi Ya yang non-profit Karena dia tidak boleh Menerima Generating revenue Dia buka PT Ya buat Buat badan usahanya Gitu kan Gitu Dulu kita juga sama Dulu kan Nanti zaman yang Pak Wahyudi Asosiasinya kan Nggak bisa Nggak bisa Non-profit Kita ada Usaha Gitu Sudah namanya Apa Namanya bagus Sebetulnya kan Lupa saya dulu namanya Nina tahu Itu Tapi kita ini aja Beresin dulu Websitenya ya Kok ya Yalah itu dulu aja Websitenya aja dulu Diberesin Supaya Lebih bermanfaat Terus Setiap apa Yang Semua materi Yang ada Bekasnya Apa Bekasnya Happy Ini kita masukin Luanya Gitu kan Sudah ada tugasnya tuh Iya ini Snyder ya Khusus Snyder Electric Di Asri juga bisa Asri.org Itu sebuah Buku banyak Disitu Ada buku yang gratis Ya kan Ada buku yang bayar Ada literatur Literatur Cepat kita harus rajin Memang Ya kan Orang kita tuh Malah Ayahnya Bukan payah ya Belum Belum Gemar membaca Itu Kita Ente kali Be Hah Kita Ente kali Be Harus Harus Memang 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 Kemudian kan Literatur Memang Memang Yang ini kan Bahasa Inggris Kita kan Lemahnya Disitu Tapi Bahasa Indonesia Juga sekarang Banyak kok Literatur Literatur Ya terutama Jurnal-jurnal Banyak Iya Ya kan Itu teman-teman Harus Sering baca Hobinya baca Kita kalau lihat ya Kalau kita lihat Apa si Gule-bule itu Di pasawat Lagi goyang-goyang Kepalanya apa Pasawatnya goyang Juga Dia tetap aja Baca Kita mengorok Di pasawat Kalau nggak nonton film Ya kok Kalau orang ke Menado Apa namanya Kalau pas lagi Kena turbulent Baru berdoa semua Aduh Oke Lanjut Lanjut Oke Baik Kalau dilihat Dari pertanyaan Sepertinya sudah habis Kakak-kakak Banyak juga Yang sudah pamit Oke Jadi materi kita Malam hari ini Sudah selesai Terima kasih Buat Kak Reno Materinya Sangat bermanfaat Tapi kayaknya Bersambung deh Kak Ini masih dasar deh Kayaknya Ada yang perlu Lebih dalam lagi Next lah Habis lebaran Habis lebaran Saya senang Kontennya bagus Ngedesain 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 PowerPointnya Iya keren Iya dong Orang Pak Reno Iya Pak Black Magic Design nggak 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 Saya punya Saya pakai ATM ini Saya pakai ATM Keren-keren Kak Reno Mantap-mantap Kita lihatnya Ilmunya juga Bermanfaat Banget ya Nanti Semoga Buat Nextnya Bisa bantu-bantu Lagi Kak Maksudnya materinya Bisa di-share-share lagi Yang agak lebih Mendalam Insya Allah Kedalamnya Ibu Sinden Jangan dalam-dalam Ternentok Iya Oke Baik Thank you Kak Reno Terima kasih Buat kata-kata Silahkan Kak Eko Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari ini Kita sudah Belajar tentang Cyber Jadi memang Sangat menarik Sangat menarik Di mana Cyber itu Bondless Artinya apa Bondless itu Borderless Bukan Bondless Bondless Bukan Pulang Oh iya Bener Bondless Jadi Saya dapat Dapat Ilmu Banyak Mas Reno Terima kasih Sekali Mudah-mudahan Mas Reno Sehat selalu Kita isi lagi Disini Kita sebagai Pejuang Anti-PLBT Untuk Memerangi PLBT Jadi kita Memang Saya Hormat ya Terutama sama Pak Deddy Beliau Guru saya Master Masternya Terus Saya juga banyak belajar Dari Pak Deddy Dan teman-teman yang lain juga Jadi Mari kita Budayakan terus Keep on learning Minggu depan Karena Setelah ini Bulan Ramadan Kita libur dulu Satu bulan Selama bulan Ramadan Kita tidak ada Nge-BH Minggu depan Saya akan Isi Saya mau Ambil materinya The Art of Maintenance Ya Mantap Ya Maintenance itu Sebetulnya Seni Bagaimana sih Kita seni Memanage Sebuah gedung Atau Memaintenance Sebuah gedung Pabrik Dan lain-lain Merawat Karena Ada kekhawatiran saya Ini pemikiran saya Mungkin bisa dicatat Kita kan Mau ada IKN IKN Ibu kota Nusantara Saya Hawatir Gini Indonesia itu Bisa bikin Tapi Saya Ragu sama Nanti yang Merawat Siapa SDM Terutama Karena Saya sudah Keliling Indonesia Sedih saya Ngelihat SDM Jadi Mari kita Mudah-mudahan Dengan adanya Bincang happy ini Kita ketemu Orang-orang Yang mau Belajar Yang mau Mencari ilmu Dan yang mau Memberikan ilmu Karena Kalau Dua-duanya Kita ke daerah Daerah timur ya Pak Eko Ya Terutama daerah timur Jadi Mari kita Pererat Persahabatan Kenapa Karena Dengan Kalau Siapa Sunan Kaling Jagai Bilang Urip itu Urup Hidup itu Harus memberikan Manfaat Buat orang lain Sesuai dengan Kemampuan kita Keahlian kita Masing-masing Terima kasih Malam ini Saya sangat senang Sekali bisa belajar Mudah-mudahan Kita bisa Terus ketemu Sehat Terus Ada terus Yang namanya Kepiak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati